UMG Season 193, Taring Saat ini, Ye Yuan dan Yu Ying secara langsung memperlakukan Wang Jian sebagai udara. Ye Yuan tidak menimbulkan masalah, tapi dia juga tidak takut akan masalah. Karena orang-orang mengganggunya sampai di depan pintu, dia tentu saja tidak punya alasan untuk mundur. Heh, memandang rendah bahkan skala hitam, benar-benar arogan yang keterlaluan. Saya akan membiarkan Anda melihat seberapa kuat skala hitam hari ini. Yu Ying berkata sambil tersenyum dingin. Ye Yuan berkata dengan dingin, begitukah? Kalau begitu aku harus melihatnya baik-baik. Petik 2 Di bawah panggung, ketika Tuan dan pelayan Jiang Yuan melihat pemandangan ini, mereka mencibir dengan dingin tanpa henti. Seberapa kuat Yu Ying, mereka sangat jelas. Bahkan tingkat kesulitan 8 peringkat 5 pil surgawi, dia juga pernah memperbaiki tingkat surgawi sebelumnya. Meskipun kekuatan Ye Yuan hebat, mencapai skala hitam level ini, dia pasti sudah mencapai batasnya. Heh, memang orang yang merendahkan, orang seperti ini sama sekali tidak layak tinggal di Alchemy Celestial Pavilion. Jiang Yuan berkata sambil tersenyum dingin. Setelah Jiang Hua dipukuli, dia menemukan Yu Ying dan memintanya untuk bertindak untuk memberi pelajaran kepada Ye Yuan. Yu Ying sangat taat pada Spring Wind Hall. Jiang Yuan juga menjaganya dengan sangat baik, hubungan kedua orang itu sangat bersahabat. Jiang Yuan mengucapkan kata-kata tidak berdasar itu untuk didengar Yu Ying. Dia secara alami sangat marah dan segera datang untuk mencari masalah dengan Ye Yuan. Sekarang, Yu Ying mengusir kesombongan Ye Yuan. Ketika itu sampai ke telinga Jiang Yuan, dia semakin mempercayai kata-kata Jiang Hua. Melihat Ye Yuan menerima taruhan itu, Jiang Hua sangat senang di dalam hatinya. Kepala keluarga, bukan. Berandal ini tidak memikirkan siapapun, apalagi aku, hanya sebagai pelayan. Jiang Hua berkata dengan tatapan sedih. Jiang Yuan menganggup dan berkata, Memanjat di atas kepala kita, dia harus menanggung konsekuensinya. Aku sudah mengatur agar orang menunggunya di luar kota. Selama dia meninggalkan kota, dia pasti akan mati tanpa keraguan. Petik 2 Sebagai penatua Spring Win Hall, Jiang Yuan secara alami bukanlah orang yang berhati lembut dan baik hati. Ye Yuan memukul pelayannya sama dengan memukul wajahnya, bagaimana dia bisa menahannya. Selain itu, Ye Yuan bahkan menghina Spring Win Hall bersamanya. Jiang Hua sangat gembira saat mendengarnya. Jelas, dia tidak menyangka kepala keluarga benar-benar menangani sesuatu tanpa kehilangan satu detail pun. Terima kasih banyak, kepala keluarga, karena telah melampiaskan rasa frustrasi ini untuk saya. Jiang Hua berkata dengan bersemangat. Di atas panggung, kedua orang itu sudah siap berangkat. Pertarungan hebat hampir pecah. Sebelum ini, tidak pernah ada alkemis ungu tua yang menantang alkemis hitam. Perbedaan antara keduanya terlalu besar, tidak ada kemungkinan untuk menantang sama sekali. Tapi hari ini, Ye Yuan, ungu tua ini, benar-benar menantang skala hitam. Selanjutnya, Yu Ying adalah eksistensi yang sangat kuat di antara alkemis skala hitam. Bocah, buka matamu lebar-lebar dan lihat apa yang disebut pembangkit tenaga listrik alkimia dao sejati. Kamu masih pagi. Hari ini, saya akan mengeluarkan Anda dari ibu kota kekaisaran yang besar. Yu Ying berkata sambil tersenyum dingin. Sebenarnya, sebelum ini, perkiraan semua orang tentang kekuatan Ye Yuan adalah skala hitam. Hanya saja perbedaan kekuatan dari pembangkit tenaga alkimia tingkat hitam juga luar biasa. Keberadaan yang kuat di antara mereka memasuki alam dao bertahun-tahun yang lalu dan bukan itu yang bisa dibayangkan orang biasa. Bagi dewa alkimia, dao rilem adalah das, alam semesta lain. Hanya saja Yu Ying tidak tahu bahwa Ye Yuan sudah menyelesaikan dao rilem. Baiklah, cukup sampah, jika membual bisa memperbaiki pil, siapapun bisa menjadi alkemis di dunia surga ini, kata Ye Yuan dengan dingin. Wajah Yu Ying menjadi hitam saat dia berkata dengan suara serius, dasar bocah berlidah silet. Selama pertarungan alkimia, kamu harus berhati-hati. Petik 2 Kekuatan jiwa Yu Ying yang sangat besar tiba-tiba meletus, membuat orang-orang merasa kesal. Memasuki keadaan pemurnian pil, seluruh orang Yu Ying masih gagal menunjukkan pengekangan, memberi orang perasaan sombong. Segera, aura yang dalam dan tidak dapat dipahami secara bertahap naik di sekitar kuali obat. Bang! Aura Yu Ying menjadi semakin kuat, seperti harimau yang ganas, bergegas menuju wilayah Ye Yuan, sangat mendominasi. Dalam pandangan orang luar, Yu Ying ingin menempati seluruh ring secara paksa, tidak memberi Ye Yuan kelonggaran untuk bertahan hidup. Dao rilem Yu Ying, momentumnya yang mengesankan secara alami sangat berbeda dari lawan yang ditemui Ye Yuan. Kekuatan tumbukannya lebih dari seribu kali lebih kuat dari yang lain. Di bawah aura kuat Yu Ying, Ye Yuan tampak berada dalam situasi genting. Memang, masih terlalu dini bagi Ye Yuan untuk berurusan dengan alkemis hitam. Ini adalah kekuatan dari pembangkit tenaga listrik puncak tingkat hitam. Benar-benar sangat kuat, sepertinya Ye Yuan menghadapi pertandingannya kali ini. Petik 2 Melihat situasi Ye Yuan, semua orang menghela nafas secara emosional satu demi satu. Berat, apakah kau tidak meremehkan Black Skale? Inilah kekuatan sebenarnya dari Black Skale. Saya ingin melihat bagaimana Anda tetap memurnikan pil. Di luar penyempurnaan pil, Yu Ying masih memiliki sisa kekuatan untuk berbicara dengan Ye Yuan. Di bawah gangguan aura kuatnya, orang biasa tidak dapat mempertahankan kondisi pikiran mereka sama sekali. Perbaikan pil tidak memungkinkan kesalahan sedikitpun. Setelah terputus, sangat mudah memengaruhi hasil penyempurnaan pil. Aura Yu Ying seperti air pasang, menjelajahi gelombang aura Ye Yuan demi gelombang, sangat mendominasi. Pertarungan alkimia semacam ini adalah bentrokan dao dua orang. Tapi saat ini, Ye Yuan perlahan membuka kedua matanya dan berkata dengan dingin, hanya sedikit kekuatan ini. Benar-benar mengecewakan saya. Petik 2 Yu Ying tertawa dingin dan baru saja akan membantah ketika tiba-tiba ekspresinya berubah. Aura Ye Yuan tiba-tiba berubah, momentum mengesankan yang sangat luas seperti laut langsung didorong kembali. Awalnya, cincin ini dipenuhi aura Yu Ying di mana-mana. Tapi dalam sekejap mata, itu dibalas oleh Ye Yuan. Ekspresi Yu Ying tiba-tiba berubah. Bagaimana dia masih mau berbicara? Dia menggunakan semua metodenya, ingin menghentikan retret. Tapi semua tindakannya sia-sia. Seni bintang surgawi keos Ye Yuan pergi dengan kekuatan penuh, maju tak tertahankan, menghancurkan Yu Ying seperti menyapu dedaunan mati. Namun, Yu Ying adalah pembangkit tenaga listrik daurilem pada akhirnya. Akhirnya, pada saat terakhir, dia memblokir serangan Ye Yuan. Melihat pemandangan ini, wajah semua orang berubah. Pada saat ini, Ye Yuan mirip dengan dewa. Aura misterius di sekitarnya membuat orang gemetar. Ini, apa yang terjadi di sini? Mengapa Ye Yuan tiba-tiba menjadi begitu kuat? Petik 2 Terlalu tak terbayangkan. Ternyata, ternyata dia menyembunyikan kekuatannya selama ini. Petik 2 Kekuatan yang tersembunyi di pantatku. Hanya saja kami sama sekali tidak cukup memenuhi syarat untuk membuatnya menggunakan kekuatan penuhnya. Petik 2 Semua orang sangat terkejut. Pemandangan di depan mata mereka benar-benar terlalu di luar ekspektasi mereka. Selama ini, pertarungan alkimia Ye Yuan tampak sangat ramah. Dia tidak pernah mengambil inisiatif untuk menyerang orang lain sebelumnya. Menjadi rendah hati untuk waktu yang lama, semua orang mengira bahwa kekuatannya hanya berhenti di sini. Tapi hari ini, Yu Ying sombong, akhirnya memicu kemarahan Ye Yuan, membuatnya memperlihatkan taringnya yang ganas. Dia berusaha sekuat tenaga. Ye Yuan yang tidak berusaha sebenarnya sangat kuat. Yu Ying saat ini pucat pasi, tangan dan kakinya kebingungan. Dia sudah diliputi kebingungan. Di bawah dominasi Ye Yuan, auranya ditekan hingga dalam radius 10 kaki, tidak dapat menembus lagi. Tidak buruk, setidaknya kamu memiliki beberapa kahlian. Hanya saja kamu terlalu lemah. Petik 2 Ye Yuan perlahan membuka mulutnya, gelombang serangan sengit lainnya melanda. Uh huar! Yu Ying tidak tahan lagi, setegup darah segar dimuntahkan. Tungku pil obatnya juga benar-benar menjadi pil yang tidak berguna. Yu Ying menatap Ye Yuan, sangat terkejut. Kalah! Dia benar-benar dikalahkan. Dia, Dewa Alkimia Bintang 6 tingkat menengah yang bermartabat. Eksistensi puncak di antara alkemis skala hitam, benar-benar kalah dari Dewa Alkimia Bintang 5. Yu Ying merasa seperti sedang bermimpi. Bab 1932, membuat permintaan maaf. Wang Jian melihat botol obat kecil di tangannya, kaget tidak bisa berkata-kata. Pil divine roh yang besar. Ini, bagaimana ini mungkin? Ini adalah level 8 tingkat kesulitan Crimson Fire 9 Brilliance Pil. Petik 2. Saat kata-kata ini keluar, semua orang tercengang. Sebelum ini, Ye Yuan pernah memurnikan pil surgawi roh yang luas. Hanya saja setelah tiba di arena dark violet, dia jarang memurnikan pil dewa roh besar lagi. Bahkan jiwa yang hampa jarang dimurnikan. Semua orang mengira ini karena kesulitan pil obat tumbuh, kekuatan Ye Yuan tidak lagi cukup untuk memperbaikinya lagi. Baru sekarang mereka tahu bahwa ternyata mereka semua salah mengira. Kesalahan besar. Ketika Ye Yuan bertukar pukulan dengan mereka, dia bahkan tidak menggunakan 30% dari kekuatannya. Dia sedang bermain-main. Tingkat 8 kesulitan pil surgawi roh yang luas, konsep macam apa itu? Kekuatan semacam ini cukup untuk menyapu pembangkit tenaga listrik tingkat hitam. Pembangkit tenaga listrik tingkat hitam, lupakan pil dewa roh yang luas, bahkan pil dewa roh ungu harus bergantung pada keberuntungan juga. Tapi Ye Yuan memperbaiki pil dewa roh yang sangat besar secara langsung. Perbedaan ini terlalu besar. Mungkinkah Ye Yuan sudah dilengkapi dengan kekuatan untuk menjadi pembangkit tenaga listrik tingkat langit alkimia? Berpikir sampai di sini, semua orang dipenuhi dengan keterkejutan. Yu Ying melihat pemandangan ini dengan bingung. Sampai sekarang, dia tidak bisa mempercayainya. Dia kalah, kalah telak. Hanya dalam beberapa lusin nafas dari awal sampai akhir, dia benar-benar hancur berantakan di bawah serangan seperti air pasang Ye Yuan. Tapi Ye Yuan memurnikan pil surgawi roh yang sangat besar. Kekuatan semacam ini adalah puncak yang jauh di luar jangkauan hidupnya. Ye Yuan perlahan datang ke hadapan Yu Ying dan berkata dengan dingin, Tuan, tolong. Seluruh tubuh Yu Ying gemetar, ekspresi wajahnya berubah terus-menerus. Alasan mengapa dia membuat taruhan ini adalah karena dia merasa tidak akan kalah. Tetapi hasilnya adalah dia dikalahkan. Tidak melangkah ke ibu kota kerajaan besar emas berkilau dalam hidup ini, konsekuensinya terlalu parah baginya. Prospeknya sangat bagus, dengan harapan memasuki Alcemi Celestial Pavilion. Tapi sekarang, semuanya berubah menjadi gelembung. Melihat Yu Ying tidak bereaksi, Ye Yuan berkata dengan dingin, tersesat dan masih ingin mengingkari, apakah ini gaya Spring Wind Hall. Yu Ying masih diam, hanya saja otot di wajahnya berkedut. Jelas, dia sedang berjuang keras di dalam hatinya. Kembali pada kata-katanya di depan begitu banyak orang, bagaimana dia masih harus bertemu orang-orang di masa depan di ibu kota kekaisaran emas yang berkilau. Tapi membuatnya meninggalkan ibu kota kekaisaran emas berkilau, dia juga tidak mau. Anak muda, haruskah Anda memaksa orang seperti ini? Saat itu canggung, sesosok perlahan berjalan keluar, naik ke atas panggung. Ekspresi Yu Ying berubah, buru-buru membungkuk saat dia berkata, Hall Master. Saya, petik 2. Ye Yuan mengukur lemak ini dengan pakaian mewah. Pakaian ini seperti taipan atau tiran lokal. Ye Yuan tidak menyangka bahwa dia sebenarnya adalah Master Aola Spring Wind Hall. Lemak ini memberi Ye Yuan perasaan yang tak terduga. Memikat orang. Heh, pertunjukan ini hari ini, semua orang melihatnya. Hanya siapa yang sombong? Saya percaya bahwa setiap orang memiliki nilai di hati mereka, kata Ye Yuan dengan senyum dingin. Si gendut memiliki wajah penuh daging saat dia tersenyum dan berkata, Elder Yu tidak akan datang dan menemukan masalah denganmu tanpa sajak atau alasan. Masalah ini pasti ada penyebabnya, bukan. Petik 2. Yu Ying mendengus dingin dan berkata, anak laki-laki ini mengandalkan bakatnya yang melampaui orang, jadi dia tidak memperhatikan orang. Kata-katanya bahkan menghina Spring Wind Hall saya. Sebagai sesepuh Spring Wind Hall, bagaimana saya bisa menahannya? Petik 2. Si gendut berkata, Kamu juga mendengarnya, Spring Wind Hall ku juga merupakan aulah utama dari miriat Treasure Tower tidak peduli apapun yang terjadi. Adik kecil, kamu menghina seperti itu, mungkin tidak pantas, kan? Petik 2. Menghina Spring Wind Hall. Heh, kalian ingin mengejar Ye ini keluar dari ibu kota kekaisaran yang besar hanya berdasarkan akun sepihak, benar-benar pertunjukan kekuatan yang hebat. Penatua Jiang Yuan, Anda juga disini kan? Mengapa Anda tidak mengungkapkan diri Anda? Ye Yuan tiba-tiba berkata dengan suara yang jelas. Saat kata-kata ini keluar, ekspresi Jiang Hua di samping Jiang Yuan tiba-tiba berubah. Tapi Jiang Yuan mendengus dingin, sosoknya melayang keluar. Menghadapi Ye Yuan, Jiang Yuan mendengus dingin dan berkata, Ye Yuan, aku mendengar bahwa kamu menjadi terkenal di arena dark violet jadi aku mengirim bawahan untuk mempersembahkan hadiah mewah, ingin berkenalan. Tapi kau melukainya dengan parah dan bahkan menghina Spring Wind Hall ku dengan kata-kata, di mana alasannya? Petik 2. Tiga tembakan besar Spring Wind Hall berdiri bertentangan tajam dengan Ye Yuan saat ini, itu juga menyebabkan kehebohan. Meskipun bakat Ye Yuan luar biasa, kekuatannya sangat tangguh, dalam hal ini, tampaknya itu benar-benar kesalahan Ye Yuan. Di bawah panggung, memberi isyarat dan menunjuk ke arah Ye Yuan tidak bisa membantu. Tapi Ye Yuan tidak tergerak dan berkata dengan dingin, Penatua Jiang Yuan, pelayan yang kamu bicarakan adalah Jiang Hua, kan? Jiang Yuan mendengus dingin dan berkata, Tentu saja. Ye Yuan tersenyum dan berkata, Lalu, di mana dia sekarang? Heh, kamu masih berani menantang tatap muka. Maka aku akan membiarkan semua orang melihat wajah angkuhmu itu. Jiang Hua. Jiang Yuan mendengus dingin dan berteriak. Tapi tidak ada yang menjawab. Alis Jiang Yuan berkerut dan dia berteriak sekali lagi, Jiang Hua. Tidak ada yang menjawab. Jantung Jiang Yuan berdebar kencang, diam-diam berpikir bahwa itu tidak baik. Dia masih ingin berteriak lagi, tapi diselah oleh Ye Yuan yang berkata, Tidak perlu berteriak lagi, dia pasti sudah menyelinap pergi. Ekspresi dari tiga tembakan besar Spring Wind Hall berubah pada saat yang bersamaan. Dengan ini, mereka akhirnya tahu bahwa masalahnya tidak sesederhana itu. Ini, apa yang terjadi di sini? Jiang Yuan agak panik. Dia samar-samar merasa ada sesuatu yang salah. Ye Yuan tersenyum tipis dan berkata, Tentu saja dia tidak berani keluar dan bertatap muka. Masalah ini, selama Anda dan saya bertemu, dia tidak akan punya tempat untuk bersembunyi. Penatua Jiang, kau, Penatua Spring Wind Hall yang agung, benar-benar melilit jari kelingking seorang pelayan, dan bahkan menyebabkan adegan sebesar itu, benar-benar menggelikan. Petik 2. Ekspresi Master Aula itu juga sedikit berubah, mengetahui bahwa mereka mungkin benar-benar telah ditipu oleh seseorang hari ini. Sambil mengerutkan kening, dia bertanya, Teman kecil kamu, apa yang sedang terjadi? Ye Yuan juga tidak menyembunyikannya, secara kasar menceritakan situasi pergi ke Jiang Manor hari itu, membuat wajah ketiga orang itu berubah tiba-tiba. Juga sangat sederhana untuk ingin membuktikan masalah ini, selama Penatua Jiang pergi ke pos jaga untuk menanyakan tentang hal itu, saya percaya itu akan menjadi jelas dalam sekejap. Adapun mengatakan bahwa saya melukai dia dan menghina Spring Wind Hall, tidak ada hal seperti itu. Karena sejak hari itu, saya tidak pernah melihatnya lagi, kata Ye Yuan. Buku-buku jari Jiang Yuan retak karena mengepal, rahangnya terkatup erat. Jelas, dia sudah sangat marah. Dia tidak menyangka bahwa dia, seorang tetua Aula yang bermartabat, benar-benar menjadi pisau di tangan seorang pelayan. Dan pedang ini tidak hanya menebas dirinya sendiri, bahkan melukai Spring Wind Hall. Hari ini, bahkan Master Aula maju secara pribadi, Spring Wind Hall dapat dikatakan telah kehilangan muka sampai ke rumah nenek mereka. Dia ingin memotong dan memotong Jiang Hua sekarang. Ekspresi Yu Ying juga sangat pucat. Dia tiba-tiba membuka mulutnya dan berkata, karena itu masalahnya, mengapa Anda langsung mengakuinya? Ye Yuan menatapnya dan berkata dengan dingin, jika aku mengatakannya saat itu, apakah kamu akan percaya? Yu Ying tidak bisa menahan tercekik ketika dia mendengar itu, hanya kemudian teringat bahwa Ye Yuan memang bertanya padanya sebelumnya, tapi dia segera mendorongnya kembali. Bahkan jika Ye Yuan menjelaskan, dia juga tidak akan mempercayainya. Dia hanya akan berpikir bahwa Ye Yuan menyangkalnya. Tentang ini, Ye Yuan secara alami sangat menyadarinya, jadi dia benar-benar tidak bisa diganggu untuk menjelaskannya juga. Saat menjelaskan tanpa kekuatan, semuanya lemah. Kekuatan adalah jalan raja. Dia membuat Yu Ying tunduk, lalu maju untuk menjelaskan. Persuasif secara alami jauh lebih kuat. Pada saat ini, Master Aula tiba-tiba menangkupkan tinjunya pada Ye Yuan dan berkata, Teman kecil Ye, masalah ini semua adalah kesalahan Spring Wind Hall saya. Saya minta maaf kepada Anda atas nama Penatua Yu dan Penatua Jiang. Bab 1933, seluruh kota terkejut. Tuan Balai Mu Feng benar-benar meminta maaf kepada Ye Yuan. Benar-benar luar biasa. Hallmaster Mu Feng adalah puncak pembangkit tenaga listrik tak tertandingi alam dewa sejati, namun dia benar-benar meminta maaf kepada junior alam dewa surgawi. Petik 2 Apa yang kamu tahu, Ye Yuan benar-benar mengalahkan Yu Ying, kekuatannya kemungkinan sudah bisa memasuki kelas surgawi alkimia. Itu sosok di level yang sama dengan Hallmaster Mu Feng. Sosok seperti itu, tidak baik bagi Tuan Balai Mu Feng untuk menyinggung perasaan. Apalagi masalah ini adalah kesalahan Spring Wind Hall. Petik 2 Tindakan kepala Aula menyebabkan keributan di kerumunan. Posisi Mu Feng berada di level tertinggi di ibu kota Kekaisaran Emas berkilau. Orang lain bahkan tidak bisa bertemu dengannya. Jika itu orang lain, bahkan jika itu adalah kesalahan Spring Wind Hall, itu juga tidak mungkin baginya untuk menundukkan kepalanya dan mengakui kesalahan. Tetapi siapa yang tahu bahwa dia benar-benar mengakui kesalahan seorang junior alam dewa surgawi? Hallmaster Dua orang Yu Ying dan Jiang Yuan menjadi pucat karena ketakutan dan baru saja akan berbicara, tetapi mereka dihentikan oleh Mu Feng dengan isyarat. Kedua orang itu memiliki wajah yang malu, menundukkan kepala karena malu. Kekacauan itu disebabkan oleh mereka tetapi membutuhkan kepala balai untuk membereskan kekacauan mereka. Ye Yuan melihat ke arah lemak dan berkata sambil tersenyum, Apakah Elder Yu pergi atau tidak tidak penting bagiku? Tapi sombong Spring Wind Hall, Ye ini telah merasakannya. Karena Tuan Balai Guru secara pribadi berbicara hari ini, Ye ini secara alami tidak memiliki alasan untuk mengganggu tanpa henti. Masalah ini berakhir di sini. Petik 2 Ye Yuan tahu keterbatasannya, pada akhirnya dia hanyalah junior alam dewa surgawi. Mu Feng meminta maaf padanya di depan begitu banyak orang, dia secara alami tidak mungkin menempel pada Yu Ying dan tidak melepaskannya. Hanya saja dia sudah memiliki darah buruk terhadap Spring Wind Hall di dalam hatinya. Mengenai pertunjukan niat baik Mu Feng, dia tidak membelinya. Masalah ini juga hanya berhenti di sini. Menuju Spring Wind Hall, Ye Yuan merasa enggan untuk memiliki kesan yang baik. Terlepas dari apakah itu Jiang Hua atau Yu Ying, kesan yang ditinggalkan pada Ye Yuan benar-benar terlalu dalam. Master Aola masih tersenyum, tampaknya tidak memperhatikan sikap Ye Yuan saat dia berkata sambil tersenyum. Teman kecil Ye berpikiran luas, Spring Wind Hall sangat berterima kasih. Penatua Yu, penatua Jiang, Mengapa Anda tidak berterima kasih kepada teman kecil Ye? Petik 2 Saat keduanya mendengar itu, mereka buru-buru membungkuk. Ye Yuan mengangguk sedikit, dianggap telah menjawab. Tidak ada yang bisa menyangka bahwa konflik besar diselesaikan begitu saja. Apalagi mereka membayangkan bahwa Spring Wind Hall kolosal benar-benar meminta maaf kepada alam dewa surgawi. Pertempuran Ye Yuan dan Yu Ying menyebar ke seluruh alcemi Celestial Pavilion dengan kecepatan tercepat. Itu bahkan menyebar ke seluruh ibu kota kekaisaran emas berkilau. Setelah itu, latar belakang Ye Yuan sudah digali. Seluruh kota terkejut. Sebelumnya, ada banyak dugaan tentang Ye Yuan. Beberapa mengatakan bahwa dia berasal dari beberapa kaisar langit Bodimanda, beberapa mengatakan bahwa dia berasal dari keluarga besar yang tertutup. Beberapa bahkan mengatakan bahwa dia dikaitkan dalam banyak hal dengan medisin Ancestor. Hanya saja tidak ada yang mengira Ye Yuan hanya berasal dari kota kekaisaran yang sangat kecil. Menggali lebih jauh, dia bahkan hanya keluar dari sebuah kabupaten kecil. Seorang alkemis tanpa latar belakang sedikit pun hanya menggunakan seribu singkat selama bertahun-tahun untuk sekali menembak seorang alkemis skala hitam. Bakat ini mengejutkan langit dan bumi dan bahkan membuat dewa dan hantu menangis. Untuk beberapa waktu, Ye Yuan menjadi target yang dilihat oleh banyak alkemis. Di Alchemy Celestial Pavilion, beberapa pembangkit tenaga listrik kelas langit Alkimia juga terkejut tak tertandingi. Terutama Chen Chang, dia sudah tidak tahu kata-kata apa yang digunakan untuk menggambarkan keterkejutan di hatinya. Mungkinkah pil pemulihan jantung giyok yang indah itu benar-benar dimurnikan olehnya? Dewa Alkimia bintang 5 sedang memurnikan pil pemulihan jantung giyok yang indah tingkat dewa ini. Bagaimana ini mungkin? Chen Chang merasa bahwa otaknya tidak bisa membungkus dirinya sendiri. Meskipun ada sedikit tebakan sebelumnya, dia sebenarnya tidak terlalu mempercayainya. Pertama, penampilan Ye Yuan di arena dark violet secara bertahap diratakan. Kedua, hal semacam ini terlalu fantastis. Tapi Ye Yuan memperbaiki pil obat tingkat 8 sekarang, dan dia bahkan benar-benar memperbaiki tingkat dewa roh yang luas. Kemudian mencapai tingkat divine untuk tingkat kesulitan 9 tampaknya bukanlah sesuatu yang sulit untuk dipahami. Sedikit kejutan melintas di tatapan Chen Yu saat dia berkata, kalau begitu, dia sudah memiliki kualifikasi untuk memasuki Alchemy Celestial Pavilion. Kemungkinan besar, dalam hal penyempurnaan pil divine peringkat 5, kami bukan tandingannya. Petik 2. Ketika beberapa orang mendengar itu, mereka semua bertukar pandang. Pil pemulihan jantung giyok tingkat surgawi, siapa di antara mereka yang bisa memperbaikinya dalam satu pukulan. Kecuali jika itu seperti kucing buta yang menabrak bangkai tikus, jika tidak, tidak ada peluang sama sekali. Tapi Ye Yuan menyempurnakannya. Pavilion Surgawi Alchemia Bintang 5 memasuki Pavilion Surgawi Alchemia, mereka merasa itu sangat aneh tidak peduli bagaimana mereka memikirkannya. Chen Chang tidak bisa berkata-kata. Mengingat saat itu di pertemuan seratus ramuan, dia bahkan mendesak Ye Yuan dengan kata-kata yang tulus dan keinginan yang sungguh-sungguh. Itu benar-benar sangat menggelikan. Dia menemukan bahwa Ye Yuan tidak memiliki impulsif yang seharusnya dia miliki pada usia ini, tetapi justru tampil sangat sederhana. Jika itu adalah seorang pemuda yang memiliki bakat Ye Yuan dianiaya oleh seseorang yang mengatakan bahwa pil obat tidak dimurnikan olehnya, mereka pasti sudah lama meledak. Tapi Ye Yuan tidak. Tidak hanya tidak, dia bahkan menerima sarannya dengan sangat rendah hati. Jika Ye Yuan menghadapinya saat itu dan pil halus di depan semua orang, maka wajah lamanya benar-benar tidak punya tempat untuk ditaruh. Mengingatnya sekarang, Chen Chang sebenarnya penuh dengan rasa terima kasih dan kekaguman terhadap Ye Yuan di dalam hatinya. Berusia muda, tetapi memiliki pemikiran yang luas, ini bukanlah yang dapat dilakukan orang biasa. Huhu, Alchemy Celestial Pavilion belum menambahkan anggota baru dalam seratus ribu tahun, kan? Ini juga saat anggota baru bergabung. Ye Yuan memasuki Alchemy Celestial Pavilion benar-benar merupakan hal yang luar biasa bagi kami dan bagi Alchemy Celestial Pavilion. Kata Chen Chang. Chen Yu juga menganggup dan berkata, prospek masa depan anak laki-laki ini tidak terbatas. Dia bergabung dengan Alchemy Celestial Pavilion hanya akan membuat reputasi Alchemy Celestial Pavilion tumbuh. Petik 2 Gedebuk Jiang Yuan sedikit menggunakan kekuatan, Jiang Hua berlutut di depan Ye Yuan. Adik Ye, maafkan aku. Jiang inilah yang gagal dalam mendisiplinkan dan hampir menyebabkan malapetaka. Hari ini, saya membawa ini ke depan Anda untuk menunggu hukuman Anda. Jiang Yuan menangkupkan tinjunya dan berkata pada Ye Yuan. Hari itu, setelah Jiang Hua meninggalkan Alchemy Celestial Pavilion, dia ingin menyelinap pergi. Sayang sekali kekuatan dan pengaruh Spring Wind Hall terlalu besar. Jika mereka benar-benar mengerahkan seluruh kekuatan Ola untuk menangkap alam dewa surgawi, bagaimana mungkin ada kesempatan baginya untuk melarikan diri. Beberapa hari kemudian, Jiang Hua ditangkap di rumah rakyat jelata. Hari ini, Mu Feng dan Jiang Yuan mengantar Jiang Hua ke Joyful Aroma Residence, mengantarnya di depan Ye Yuan. Mata Jiang Hua penuh dengan keputus asaan. Dia merangkak ke arah Ye Yuan dan bersujud berulang kali saat dia berkata, Tuan Ye Yuan, ampuni aku. Itu semua adalah orang rendahan yang memiliki mata tetapi tidak bisa melihat. Itu semua adalah orang rendahan yang memiliki mata tetapi tidak bisa melihat. Petik 2 Ye Yuan memandang Jiang Hua dan berkata dengan dingin, Hari itu, di pos jaga, pada awalnya bukanlah masalah besar yang kamu blokir aku di luar pintu. Jika Anda tidak mengizinkan saya bertemu Penatua Jiang, maka saya akan menggunakan cara saya sendiri untuk bertemu Penatua Jiang. Tapi Anda seharusnya tidak membuat orang pergi dan membunuh saya. Karena Anda telah membangkitkan niat membunuh, itulah situasi di mana salah satu dari kami harus mati. Bagaimana Anda ingin saya mengampuni Anda? Petik 2 Ketika Jiang Hua mendengar itu, dia berkata dengan ekspresi putus asa, Tuan Ye Yuan, orang rendahan ini tahu kesalahannya. Orang rendahan ini benar-benar tahu kesalahannya. Saya mohon Anda untuk mengampuni yang rendah ini. Petik 2 Ye Yuan tidak bisa mengganggunya dan berkata kepada Jiang Yuan dengan acuh-ta'acuh, Penatua Jiang, Anda membawa orang itu, lakukan dengannya sesuka Anda. Jiang Yuan juga sangat membenci Jiang Hua dan berkata dengan suara dingin, Jiang Hua, aku memperlakukanmu dengan baik selama bertahun-tahun, tetapi siapa yang tahu bahwa kamu benar-benar membalas kebaikan dengan tidak berterima kasih. Anda begitu jahat dalam motif Anda, hampir menyebabkan saya dikutuk selamanya. Hari ini, jika aku tidak membunuhmu, sulit untuk menghilangkan kebencian ini. Petik 2 Jiang Hua masih ingin mengatakan sesuatu ketika Jiang Yuan menepuk tangannya ke kepalanya, memukulnya hingga mati. Bab 1934, Metode Springwind Hall Adik Ye, masalah ini semua salahku. Jiang ini meminta maaf kepada Anda lagi di sini. Saya tahu bahwa membunuh makhluk terkutuk ini juga tidak cukup untuk menenangkan amarah adik Ye, jadi saya secara khusus membawa beberapa hadiah sebagai kompensasi. Petik 2 Saat dia berkata, Jiang Yuan bertepuk tangan. Beberapa pelayan membawa banyak barang. Adik Ye, ini adalah daftar hadiah. Mohon terima mereka. Petik 2 Seperti yang dia katakan, Jiang Yuan menyerahkan daftar merah panjang. Melihat penampilannya, mungkin ada tidak kurang dari 100 item di atasnya. Ketika Ning Tianping melihat Ye Yuan menganggukkan kepalanya, dia maju untuk menerima daftarnya. Menyapu pandangannya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terperangah. Orang hebat, orang ini, disebut dia yang memiliki kekayaan berbicara lebih keras dari orang lain. Hadiah-hadiah dalam daftar itu, bukan satupun bukanlah harta karun, bernilai beberapa kota. Ning Tianping mengagumi pemborosan Springwind Hall di dalam hatinya. Tentu saja, dia lebih mengagumi ketertarikan tuannya sendiri. Olah besar seperti Springwind Hall benar-benar terburu-buru untuk datang dan meminta maaf. Mengesampingkan membunuh Jiang Hua, mereka bahkan memberi kompensasi dengan begitu banyak hal. Ye Yuan menangkupkan tinjunya dan berkata, maka Ye ini akan berterima kasih kepada penatua Jiang. Jiang Yuan buru-buru berkata, tidak sama sekali. Jiang ini masih harus berterima kasih kepada adik Ye karena murah hati dan membiarkan masa lalu berlalu. Petik 2 Ye Yuan berkata dengan dingin, baiklah, masalah ini berakhir di sini, kamu dan aku sudah siap. Hall Master Mu, Elder Jiang, tolong. Petik 2 Meskipun Ye Yuan belum memasuki Alchemy Celestial Pavilion, semua orang tahu bahwa ini sudah menjadi taruhan yang pasti. Status seorang tetua surgawi alkimia adalah pengaruh yang sangat istimewa di atas dari berbagai master aula utama. Oleh karena itu, Ye Yuan memiliki kepercayaan diri ini sekarang. Ye Yuan saat ini sudah tidak perlu bekerja sama dengan Spring Wind Hall lagi. Pada kenyataannya, master aula dari tiga aula menara harta karun besar lainnya yang berkilau di ibu kota kerajaan besar telah mengirim orang untuk berhubungan dengan Ye Yuan. Bukan hanya tiga aula utama, beberapa kekuatan besar lainnya juga memutar otak, ingin bekerja sama dengan Ye Yuan. Ye Yuan sudah lama mengeluarkan berita itu. Dengan identitasnya saat ini, kekuatan yang ingin bekerja sama dengannya dapat dengan mudah ditemukan. Dia secara alami tidak perlu bekerja sama dengan Spring Wind Hall yang dia dendam lagi. Melihat Ye Yuan langsung mengirim mereka, ekspresi Jiang Yuan tidak bisa membantu berubah. Mereka mengirimkan hadiah sebesar itu, tentu saja tidak hanya berbaikan dengan Ye Yuan begitu sederhana. Mendengar bahwa Ye Yuan menyebarkan berita tentang minat orang-orang untuk bekerja sama dengannya, Jiang Yuan ingin membunuh Jiang Hua seribu kali lipat. Benda sialan ini benar-benar masalah. Dengan kekuatan alkimia Dao Ye Yuan, kerjasama semacam ini pasti akan sangat bermanfaat bagi Spring Wind Hall. Untuk apa beberapa obat roh diperhitungkan, yang benar-benar sulit dicari adalah pil obat berkualitas tinggi. Pil surgawi roh besar tingkat 8 tingkat kesulitan, nilainya ribuan kali, bahkan 10 ribu kali dari obat-obatan roh itu sendiri. Lebih penting lagi, kualitas pil obat ini, hampir tidak ada yang bisa memperbaikinya. Selama mereka bekerja sama dengan Ye Yuan, Spring Wind Hall akan setara dengan memonopoli pasar pil obat berkualitas tinggi. Siapapun yang ingin meminta pil harus melalui Spring Wind Hall mereka. Dengan cara ini, status Spring Wind Hall mereka akan melonjak, melemparkan olah lain jauh di belakang. Signifikansi ini luar biasa. Sayangnya, itu semua dihancurkan oleh Jiang Hua itu. Awalnya dalam posisi yang menguntungkan, tapi sekarang, itu jauh di cakrawala. Jiang Yuan memandang Mu Feng dengan agak cemas, tetapi Master Balai Lemak tersenyum sedikit dan berkata, Teman kecil Ye, saya benar-benar datang hari ini karena saya ingin memperkenalkan Anda kepada seseorang. Gendut ini memiliki wajah tersenyum sepanjang hari, tapi Ye Yuan bisa merasakan bahwa dia adalah karakter yang tangguh. Tidak berbicara tentang hal-hal lain, karena gendut ini dapat meminta maaf padanya di depan banyak orang, ini bukan yang bisa dilakukan orang biasa. Bagaimanapun, identitasnya tidak biasa. Jika bukan karena sikap Mu Feng, Ye Yuan juga tidak mungkin meninggalkan masalah ini dengan mudah. Ye Yuan tersenyum dan berkata, Hall Master Mu, Aula Terhormat Mu dan urusan Ye ini sudah beres. Kamu ini tidak ingin memiliki ikatan lagi dengan Aula Terhormat Mu. Niat baik Hall Master Mu, Ye ini menghargainya, tetapi untuk mengenal orang ini. Sebaiknya lupakan saja. Petik 2 Gaya sombong Spring Wind Hall, Ye Yuan sudah mengalaminya berkali-kali. Tidak peduli apa yang Mu Feng lakukan, ketidaknyamanan di hati Ye Yuan itu tidak mudah untuk dihapus. Tapi Mu Feng tersenyum dan berkata, Teman kecil Ye, jangan tolak aku begitu cepat. Orang ini, Anda pasti ingin berkenalan. Petik 2 Ye Yuan baru saja akan menolak sekali lagi, tetapi dua sosok berjalan tepat. Ye Yuan, kedatangannya semua tersenyum, wajahnya yang sudah tua bahkan tampak jauh lebih muda. Kakak Xiao, kamu, Ye Yuan terkejut. Kedatangan itu tak lain adalah Xiao Feng. Ada juga seorang lelaki tua berambut putih yang datang bersamanya. Beberapa hari yang lalu, Xiao Feng tiba-tiba berkata bahwa dia ada urusan dan segera pergi. Tapi hari ini, dia membawa kembali seorang lelaki tua. Ye Yuan, aku Xiao Feng agak malu, tampaknya memiliki tulang di tenggorokannya. Mu Feng tersenyum dan berkata, Teman kecil Ye, izinkan aku memperkenalkan kembali kepadamu, Xiao Feng adalah pelindung tingkat tinggi Spring Wind Hall kita sekarang. Juga, Tuan Lu Zhe ini sekarang juga adalah sesepu aula musim semi saya. Petik 2 Ye Yuan segera mengerti, si gendut ini memang punya motif tersembunyi. Tapi Ye Yuan juga dipenuhi dengan emosi pada metode mengesankan lemak ini, untuk benar-benar berpikir untuk bergerak pada Xiao Feng di sisinya. Xiao Feng hanyalah seorang di aken tingkat rendah yang sangat kecil. Masih ada jarak 108.000 mil dari menjadi pelindung. Pelindung tingkat tinggi, itu adalah posisi yang hanya bisa diambil oleh alam dewa surgawi. Xiao Feng bisa dikatakan telah naik ke surga dalam satu langkah. Ye Yuan akhirnya tahu mengapa Xiao Feng merasa malu. Ternyata dia menerima pengaturan Spring Wind Hall dan takut Ye Yuan tidak akan bahagia. Itulah mengapa dia akan seperti ini. Namun, metode Mu Feng, dia benar-benar tidak marah. Ye Yuan memahami perasaan Xiao Feng terhadap Spring Wind Hall. Meskipun dia sangat bersahabat dengannya, rasa memiliki Spring Wind Hall juga sangat kuat. Dapat dikatakan bahwa Spring Wind Hall adalah rumahnya. Selain itu, bahkan ada seorang Lu Zhe yang dengan senang hati dibawa serta. Sekarang, dengan lapisan hubungan ini, selain memilih Spring Wind Hall, siapa lagi yang bisa dipilih Ye Yuan? Huhu, selamat untuk kakak Xiao atas promosimu. Ye Yuan menghormati Pena Tua Lu. Masalahnya sebelumnya, terima kasih banyak, Pena Tua Lu, kata Ye Yuan dan menggenggam tangannya. Dalam alasan dan kebaikan, Ye Yuan berutang budi pada Lu Zhe. Dia selalu mengingatnya di dalam hatinya. Lu Zhe buru-buru berkata, Tuan Ye terlalu sopan, itu hanya upaya mengangkat satu jari. Terlebih lagi, wajah lelaki tua ini sangat kecil dan tidak bisa banyak membantu. Aku telah menimbulkan ejekan Guru Ye. Petik 2 Identitas Ye Yuan, Lu Zhe sudah lama mempelajarinya dari Xiao Feng. Di depan Ye Yuan, dia secara alami tidak berani memanfaatkan senioritasnya. Ye Yuan tersenyum dan berkata, bukan karena Pena Tua Lu tidak memiliki prestise, tapi itu hanya penjahat tercelai yang menghalangi jalan. Saya punya beberapa pil obat di sini. Tetua Lu, mohon terima mereka. Petik 2 Saat dia berkata, Ye Yuan mengeluarkan beberapa botol kecil dan menyerahkannya. Ekspresi Pena Tua Lu tidak dapat membantu berubah secara drastis ketika dia melihat dan buru-buru menolaknya. Saya tidak dapat menerima penghargaan tanpa memberikan kontribusi apapun. Tuan Ye, pil obat ini terlalu berharga. Petik 2 Ye Yuan tahu bahwa Pena Tua Lu ini memiliki kikematian berputar di sekitar wajahnya. Jelas, umur panjangnya hampir habis, jadi dia memberinya beberapa pil obat untuk memperpanjang umurnya. Dengan cara Ye Yuan, apa yang dia keluarkan secara alami bukanlah barang biasa. Bagaimana Lu Zhe berani menerimanya? Ye Yuan tersenyum dan berkata, Pena Tua Lu, mengabaikan bahwa Anda telah membantu saya sebelumnya, Broter Xiao dan saya menganggap satu sama lain sebagai saudara. Anda adalah tuannya, dan tentu saja juga senior Ye ini. Jika Anda tidak menerimanya, itu meremehkan Ye ini. Petik 2 Hanya ketika Xiao Feng mendengar ini, hatinya menjadi tenang, mengetahui bahwa Ye Yuan tidak marah. Dia juga mendesak, Guru, terimalah. Lu Zhe melihat bahwa Ye Yuan sudah mengatakannya seperti ini dan hanya bisa menerimanya. Bab 1935, Menantang Alchemy Celestial Pavilion Heh, Hallmastermu benar-benar bermain bagus. Hanya ada Mu Feng dan Ye Yuan yang tersisa di dalam aula. Ye Yuan memandangi pihak lain dan mengucapkan kata-kata itu dengan senyum dingin. Mu Feng tersenyum dan berkata, Teman kecil Ye menenangkan amarahmu, masalah ini adalah kesalahanmu, Oleh karena itu, Mu ini meminta maaf kepada Anda terlebih dahulu. Petik 2 Ye Yuan meminum seteguk teh dan berkata dengan dingin, Kesalahan apa yang dilakukan Tuan Balaimu? Saya masih harus berterima kasih kepada Hallmastermu. Petik 2 Mu Feng tersenyum dan berkata, Aku tahu bahwa beberapa Tuan rumah lainnya telah datang untuk mencari teman kecil Ye. Ola Spring Win kami juga benar-benar menyinggung perasaan Anda. Tapi ngomong-ngomong, sebenarnya, insiden yang ditemui teman kecil Ye, Kemungkinan besar akan terjadi terlepas dari Aula Mana. Tapi Spring Win Hall kita paling dekat hubungannya dengan Little Friend Ye. Hambatan juga akan lebih sedikit saat bekerja sama, bukan? Petik 2 Poin ini, Ye Yuan secara alami sangat menyadarinya. Hanya saja jika itu terjadi, Maka tidak ada jika. Jika kekuatannya tidak mencukupi, Bukankah dia akan mati di tangan Jiang Hua? Membiarkan Xiao Feng mengambil posisi sebagai pelindung secara alami karena wajah teman kecil Ye. Tapi itu juga tidak sepenuhnya karena begitu. Saya berencana agar Xiao Feng tinggal di kota Kekaisaran Langit Surgawi secara permanen, Secara khusus bertanggung jawab atas masalah kerjasama. Membiarkan dia yang bertanggung jawab atas masalah ini secara alami adalah yang paling cocok. Aku ingin tahu apa pendapat teman kecil Ye tentang ini. Petik 2 Mendengar ini, Ye Yuan tidak bisa menahan tergerak. Heavenly Eagle bekerja sama dengan Myriad Racer Tower, Tidak peduli siapa yang dikirim, Segala macam gesekan tidak dapat dihindari. Setiap melayani tuannya sendiri, Ini tidak dapat dihindari. Tetapi jika orang ini adalah Xiao Feng, Tentu saja itu masalah yang berbeda. Melihat bahwa Ye Yuan tergerak, Mo Feng tersenyum lagi dan berkata, Selanjutnya, Teman kecil Ye dan Balai Angin Musim Semi kita sangat terhubung. Xie Jingyi dan Liang Wanru itu juga berada di bawah nama Seringuin Holku saat ini juga. Saya telah memahami situasinya, Bakat mereka berdua cukup bagus, Saya berencana untuk membawa mereka ke ibu kota kekaisaran yang besar dan sangat mendidik mereka. Petik 2 Ye Yuan memandang Mo Feng dengan tatapan serius. Mo Feng masih memiliki senyuman di wajahnya. Tiba-tiba, Ye Yuan berseri-seri dan berkata, Persyaratan Holmastermu membuatku tidak bisa menolak. Ye Yuan harus mengakui bahwa Mo Feng ini adalah karakter yang tangguh. Bukan karena kecakapan bela dirinya sangat tinggi, Tetapi dia juga memahami sifat manusia dengan cukup akurat. Orang ini sudah memiliki wawasan yang jelas tentang kepribadiannya. Berbagai kekuatan besar lainnya semua berpikir untuk menggunakan berbagai jenis istilah superior untuk memindahkannya, Tetapi Mo Feng berbeda. Dia menyadari bahwa Ye Yuan sangat menghargai orang-orang di sekitarnya. Rasa hormatnya terhadap teman-temannya bahkan melampaui upaya mengejar keuntungan. Jika tidak, Ye Yuan juga tidak akan menjentikan lengan bajunya dan pergi ke Jiang Manor. Ye Yuan secara alami tidak senang dengan Mo Feng yang bertindak pertama dan melaporkan sesudahnya, Tetapi dia lebih bahagia untuk Xiao Feng. Setidaknya dengan identitas ini, dia juga bisa meluruskan punggungnya di Spring Wind Hall. Mo Feng juga tersenyum dan berkata, Teman kecil Ye, senang bisa bekerja denganmu. Yakinlah, aku akan memberi Xiao Feng otoritas tertinggi. Apapun obat roh yang dibutuhkan teman kecil Ye, selama Spring Wind Hall kita bisa mendapatkannya, semuanya bisa didiskusikan. Petik 2 Ye Yuan menganggup dan berkata sambil tersenyum, Oke, mari kita bekerja sama dengan baik. Badai arena ungu gelap berlalu dengan sangat cepat. Yang mengherankan semua orang adalah bahwa Ye Yuan benar-benar memilih untuk bekerja sama dengan Spring Wind Hall pada akhirnya. Berbagai kekuatan besar hanya bisa menghela nafas dan meratap. Tapi yang lebih diperhatikan semua orang adalah seberapa jauh Ye Yuan bisa berjalan di Alchemy Celestial Pavilion. Memasuki Alchemy Celestial Pavilion bukanlah hal yang mudah. Untuk alkemis skala hitam yang ingin memasuki Alchemy Celestial Pavilion, mereka harus mengalahkan tiga tetua Alchemy Celestial Pavilion. Kesulitan ini terlalu besar. Pembangkit tenaga listrik tingkat langit alkimia, masing-masing adalah pembangkit tenaga listrik Dao Rilem. Kekuatan-kekuatan Alchemy Dao mereka, orang biasa tidak bisa membayangkannya sama sekali. Orang seharusnya tidak melihat bagaimana Yu Ying berada di Dao Rilem. Di depan pembangkit tenaga listrik tingkat langit alkimia, dia benar-benar tidak tahan dengan persaingan. Semua orang tidak tahu selingan kecil yang terjadi di pertemuan seratus ramuan, jadi semua orang juga tidak memiliki pemahaman langsung tentang kekuatan Ye Yuan. Kenyataannya, bahkan Chen Chang sendiri juga tidak tahu batasan Ye Yuan. Berbagai kekuatan besar kehilangan kerjasama, masing-masing dan masing-masing dari mereka memperoleh kesenangan dari kemalangan orang lain, menunggu untuk melihat Spring Wind Hall mempermalukan diri mereka sendiri. Waktu berlalu dengan sangat cepat. Dalam sekejap, dua bulan berlalu, Ye Yuan mengatasi semua kesulitan di sepanjang jalan, naik dari Dark Violet ke Black Skale, dan juga memperoleh 30 kemenangan langsung dalam Black Skale, akhirnya mendapatkan kesempatan untuk menantang para tetua Alchemy Celestial Pavilion. Arena skala hitam berbeda dari arena Ungu Tua, jumlah pembangkit tenaga tingkat skala hitam jauh lebih sedikit daripada Ungu Tua. Selanjutnya, kekuatan pembangkit tenaga listrik tingkat hitam semakin dekat. Ingin meraih kemenangan beruntun sangatlah sulit di tempat pertama. Tapi Ye Yuan masih melakukan sapuan bersih di sepanjang jalan. Bahkan Yu Ying langsung dikalahkan di depannya, jadi berapa banyak yang bisa menjadi tandingannya. Akhirnya, waktu untuk menantang sesepu Alchemy Celestial Pavilion tiba. Pada hari ini, ada aliran orang. Pavilion Surgawi Alkimia memiliki 15 orang tua. Terlepas dari dua yang saat ini berada dalam pengasingan terminal, 13 lainnya semuanya muncul. Cukup banyak yang datang jauh dari tempat lain, demi tantangan hari ini. Chen Chang menatap Ye Yuan, tatapan sedih. Dia tidak menyangka hari ini tiba begitu cepat. Berurusan dengan Ye Yuan, dia tidak percaya sama sekali. Ye Yuan, Anda memperoleh kesempatan untuk menantang para tetua Alchemy Celestial Pavilion. Sekarang, Anda dapat memilih tetua Alchemy Celestial Pavilion yang ingin Anda tantang. Chen Yu memandang Ye Yuan dan berkata. Ye Yuan berkata, Penatua Chen Yu, Ye Yuan memiliki permintaan yang lancang. Bertanya-tanya apakah pavilion Surgawi Alkimia dapat mengizinkannya atau tidak. Chen Yu bingung, tapi masih menganggup dan berkata, Mari kita bicarakan itu. Ye Yuan berkata, Tiga tetua yang ingin saya tantang masing-masing adalah Anda, Tuan Chen Chang, dan juga Tuan Xiao Zen. Saya ingin tahu apakah itu diizinkan. Petik 2 Saat kata-kata ini keluar, penonton menjadi gempar. Apakah ada kesalahan? Ketiganya adalah tiga tetua terkuat yang diakui secara publik di Alchemy Celestial Pavilion. Ye Yuan benar-benar akan menantang mereka bertiga. Petik 2 Orang ini benar-benar orang gila. Bukankah dikatakan bahwa kesemek harus memilih yang lembut untuk diuleni. Dia sedang mengambil batu untuk diremas. Petik 2 Tiba di Alchemy Celestial Pavilion untuk waktu yang lama, Ye Yuan secara alami memiliki pemahaman tentang kekuatan sesepu Alchemy Celestial Pavilion juga. Tiga orang yang dia tantang adalah tiga orang terkuat di antara para tetua Alchemy Celestial Pavilion. Xiao Zen berasal dari ibu kota kekaisaran besar lainnya. Kekuatan Alchemy daunnya tidak kalah sedikitpun dibandingkan dengan Chen Chang juga. Namun, Chen Yu merasa pahit di hatinya. Hal yang paling tidak ingin dilihatnya masih terjadi. Orang lain menantang Alchemy Celestial Pavilion, itu semua menemukan tetua terlemah. Tapi Ye Yuan gagal menahan diri dan langsung menantang mereka bertiga. Yang paling penting adalah dia tidak memiliki kepercayaan diri untuk mengalahkan Ye Yuan. Masalah yang dibicarakan Chen Chang, Chen Yu sudah lama mengetahuinya. Pil surgawi tingkat dewa itu, dia tidak memiliki kepercayaan diri untuk memurnikannya. Ketiganya adalah orang tua yang telah menjadi terkenal selama jutaan tahun. Sejak memasuki Alchemy Celestial Pavilion, mereka belum pernah dikalahkan sebelumnya. Tapi hari ini, mereka menemui target yang merepotkan. Jika mereka kalah, itu juga akan memalukan. Eiterwey, Ye Yuan memasuki Alchemy Celestial Pavilion sudah di atas batu, betapa hebatnya untuk menantang yang lemah itu. Chen Yu menyimpan dendam pahit di hatinya. Kamu tentu saja bisa. Bagaimana dengan hal yang ingin Anda tanyakan? Meskipun Chen Yu tidak mau menghadapi Ye Yuan, saat ini, dia secara alami tidak bisa mengatakan tidak. Ye Yuan memandang Chen Yu dan berkata dengan tatapan serius, Yang ingin saya katakan adalah, saya ingin menantang kalian bertiga pada saat yang sama. Berbisik. Dengan ini, di bawah meledak menjadi keributan yang lebih besar. Menantang tiga orang terkuat Alchemy Celestial Pavilion pada saat yang sama, konsep macam apa ini? Bab 1936, memerangi tiga tetua. Alice Chen Yu berkerut, menunjukkan ekspresi tidak senang. Ye Yuan benar-benar menantang mereka bertiga pada saat yang sama, Ini juga meremehkan beberapa dari mereka terlalu banyak. Sebagai pembangkit tenaga veteran Alchemy Celestial Pavilion, Ketiga status mereka secara alami berjalan tanpa perlu dikatakan. Ye Yuan tidak terkendali karena usianya yang masih muda dan juga terlalu sombong. Ada serangkaian desahan di bawah panggung, semua mengejek Ye Yuan yang terlalu tinggi atas kemampuannya sendiri. Ye Yuan, kamu sangat berbakat, kekuatanmu sangat luar biasa. Mengenai hal ini, lelaki tua ini mengakuinya. Tapi kau ingin menantang kami bertiga pada saat yang sama, itu berarti terlalu merendahkan orang lain, kan? Chen Yu berkata dengan suara serius. Jelas, dia tidak bahagia. Para tetua Alchemy Celestial Pavilion di sisinya juga memiliki penampilan yang tidak ramah, Ekspresi mereka saat melihat Ye Yuan penuh dengan permusuhan. Tapi Ye Yuan memiliki tampilan santai saat dia berkata sambil tersenyum, Elder Chen Yu, jangan gelisah. Biar saya selesaikan. Petik 2 Chen Yu memiliki wajah hitam saat dia berkata, katakan. Ye Yuan berkata, Ye ini tidak memiliki niat untuk meremehkan para tetua. Alasan mengapa saya melakukannya sebenarnya karena alasan lain. Jika Ye Yuan bisa menang secara kebetulan, saya memiliki permintaan yang lancang. Petik 2 Chen Chang berkata, kami bukan orang yang tidak masuk akal, jika Anda bisa menang, Anda akan menjadi anggota generasi kami. Apapun yang Anda butuhkan untuk kami, kakak laki-laki, buka saja mulut Anda. Tidak perlu menggunakan metode seperti ini untuk membujuk kami. Petik 2 Terhadap Ye Yuan, Chen Chang masih cukup mengaguminya. Selanjutnya, dia mengerti bahwa Ye Yuan bukanlah orang yang terburu dan sombong. Pasti ada alasan mengapa dia melakukan ini. Tetapi cara melakukan sesuatu ini terlalu provokatif. Itu pasti akan membuat orang menjauh. Ye Yuan menggelengkan kepalanya dan berkata, Jika aku bisa menang, aku ingin menantang Empyrean Flutterfeder. Semoga senior bisa memenuhi permintaan ini. Petik 2 Satu batu menimbulkan ribuan riak. Wajah semua orang berubah tiba-tiba, tertegun oleh kata-kata Ye Yuan. Sombong, terlalu sombong. Dia, dia benar-benar berani menantang Empyrean Flutterfeder. Beraninya dia. Petik 2 Mengabaikan luasnya langit dan bumi. Siapakah Empyrean Flutterfeder? Bagaimana dia bisa menjadi apa yang bisa ditantang oleh alam dewa surgawi kecil yang lemah? Petik 2 Bocah ini pasti sudah gila. Ada keributan di tempat kejadian. Kerumunan itu tersentak oleh kata-kata Ye Yuan sampai mereka lembut di dalam dan renyah di luar. Sudah tidak diketahui berapa tahun, tidak ada yang berani mengatakan bahwa mereka ingin menantang Empyrean Flutterfeder. Lupakan dewa alkimia bintang 5 kecil yang lemah, bahkan dewa alkimia bintang 7, mereka yang berani menantang Empyrean Flutterfeder juga tidak banyak. Chen Yu memandang Ye Yuan dan berkata dengan senyum dingin, Apakah kamu tahu apa yang kamu katakan? Ye Yuan menganggup dan berkata, Saya secara alami tahu. Tujuan saya datang ke ibu kota Kerajaan Besar Emas berkilau adalah mencari kerja sama di satu sisi. Sementara di sisi lain, itu untuk menantang Empyrean Flutterfeder. Petik 2 Memasuki alcemi Celestial Pavilion tidak pernah menjadi tujuan Ye Yuan. Dengan kekuatannya, memasuki alcemi Celestial Pavilion tidak menimbulkan sedikit kesulitan sama sekali. Huh! Bocah yang melebih-lebihkan kemampuannya, menurutmu dengan memasuki alcemi Celestial Pavilion, kamu memiliki kualifikasi untuk menantang Lord Flutterfeder. Chen Yu berkata dengan wajah hitam. Ye Yuan berkata, Oleh karena itu, saya mengusulkan untuk menantang kalian bertiga pada saat yang sama. Jika saya menang, setidaknya itu bisa menunjukkan kekuatan saya juga. Bukankah begitu? Petik 2 Semua orang tercengang. Baru sekarang mereka tahu niat Ye Yuan. Huh! Bahkan jika kamu benar-benar menang, kamu juga tidak cukup memenuhi syarat untuk menantang Lord Flutterfeder. Menyerahlah! Kata seorang tetua alcemi Celestial Pavilion dengan mendengus dingin. Chen Chang juga berkata, Dengan bakatmu, kamu mungkin tidak bisa mencapai ketinggian Lord Flutterfeder di masa depan. Hanya saja menantangnya sekarang, kamu belum cukup memenuhi syarat. Petik 2 Ye Yuan terdiam. Empirean Flutterfeder sudah lama berstatus tidak akan dihujat, seperti dewa, di hati orang-orang ini. Dewa Alkimia bintang 5 kecil yang menantangnya terlalu berlebihan dalam menilai kemampuannya sendiri di mata mereka. Di bawah panggung, ada juga serangkaian suara yang mengejek dan mengejek. Semuanya mengejek Ye Yuan karena tidak peduli akan luasnya langit dan bumi. Ye Yuan menghela nafas dan berkata, Karena itu masalahnya, lupakan saja. Selesai berbicara, dia benar-benar berbalik dan berjalan keluar. Chen Yu mengerutkan kening dan berkata dengan suara dingin, Ye Yuan, apa maksudmu dengan ini? Ye Yuan berkata tanpa menoleh ke belakang, Aku memasuki Alcemi Celestial Pavilion untuk menantang Empirean Flutterfeder. Karena saya tidak bisa mendapatkan keinginan saya, memasuki Alcemi Celestial Pavilion juga kehilangan artinya. Petik 2 Sangat sombong. Terlalu sombong. Orang-orang memandang Ye Yuan dan sudah tidak tahu harus berkata apa. Di ibu kota kerajaan besar emas berkilau, tujuan akhir yang diusahakan oleh semua alkemis adalah pavilion surgawi alkimia. Tapi Ye Yuan benar-benar mengangkat hidungnya. Sebenarnya, Ye Yuan benar-benar tidak sombong. Hanya saja wawasannya berbeda dari orang-orang ini. Sama seperti pembangkit tenaga listrik kaisar surgawi, apakah dia akan peduli dengan organisasi alam dewa sejati? Tidak mungkin memiliki minat sama sekali. Meskipun Ye Yuan tidak mencapai alam kaisar surgawi, kekuatan Alcemi Celestial Pavilion para tetua ini masih terlalu kurang dibandingkan dengannya. Empirean ini menerima tantangan Anda. Tepat pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba turun. Wajah semua orang tiba-tiba berubah. Apakah itu Empirean Flutterfeder? Lord Flutterfeder, Chen Yu dan yang lainnya berkata dengan terkejut. Mereka tidak menyangka bahwa Empirean Flutterfeder akan benar-benar turun secara pribadi dan menyetujui tantangan Ye Yuan. Kalau begitu kalian bertiga akan cocok dengannya. Teman kecil, jangan biarkan Empirean ini turun. Petik 2 Selesai berbicara, suara itu menghilang tanpa jejak. Seolah belum pernah muncul sebelumnya. Ketika Ye Yuan mendengar ini, sedikit kegembiraan melintas di wajahnya. Sepertinya penampilannya beberapa hari ini di Alcemi Celestial Pavilion memang menarik perhatian Empirean Flutterfeder. Chen Yu menarik nafas dalam-dalam dan berkata dengan suara serius, bocah busuk, jangan pusing karena sukses. Rintangan kita tidak mudah diselesaikan. Petik 2 Ye Yuan menangkupkan tinjunya dan berkata sambil tersenyum, tolong beri bimbingan. Di atas panggung, tiga pembangkit tenaga listrik tingkat surgawi alkimia besar memiliki aura yang menakutkan, menabrak Ye Yuan saat ini di tengah. Namun, Ye Yuan sama sekali tidak terlihat panik. Tiga pembangkit tenaga listrik tingkat surgawi besar bergandengan tangan, keributan itu memang luar biasa. Itu jauh dari apa yang bisa dibandingkan dengan Yu Ying dari pembangkit tenaga listrik tingkat hitam semacam itu. Hanya saja bahkan dengan tiga orang bergandengan tangan, itu juga tidak bisa menghentikan momentum Ye Yuan. Momentumnya yang mengesankan mirip dengan air banjir yang akan menerobos bendungan, maju tak tertahankan. Bagaimana ini bisa terjadi? Ketiganya adalah tetua terkuat dari Alchemy Celestial Pavilion. Di bawah kerja tim mereka, bahkan Dewa Alkimia Bintang 7 harus sementara menghindari ujung tombak juga. Tapi Ye Yuan sebenarnya sedikit menekan mereka. Petik 2. Terlalu menakutkan. Mungkinkah orang ini tidak memiliki batasan? Petik 2. Tidak mungkin dia benar-benar memiliki kekuatan untuk menantang Lord Flutterfeder, kan? Di bawah serangan Ye Yuan, butiran keringat halus merembes keluar di dahi dari tiga pembangkit tenaga listrik tingkat surgawi Alkimia besar, tampak sangat tegang. Penyempurnaan Pil Dewa Peringkat 5 bersaing dalam pemahaman Pil Dewa Peringkat 5, sifat obat dari obat Peringkat 5 Roh, serta alam Dao Alkimia. Dalam beberapa aspek ini, Ye Yuan benar-benar menghancurkan tiga pembangkit tenaga listrik tingkat langit Alkimia yang hebat. Pertarungan Alkimia ini sepertinya Ye Yuan sangat lemah, tetapi sebenarnya, itu tidak terjadi sama sekali. Pada saat inilah semua orang akhirnya melihat dengan jelas kekuatan Ye Yuan. Mereka juga akhirnya tahu di mana kepercayaan Ye Yuan terletak dalam menantang tiga pembangkit tenaga listrik tingkat surgawi Alkimia besar. Mengembun. Ye Yuan menangis pelan, Pil obat terbentuk. Ketiga tetua agung itu mirip dengan dibebaskan dari beban yang berat, hanya kemudian sedikit menghela nafas lega. Segera, tiga tetua agung juga menyelesaikan penyempurnaan Pil. Saat mereka membuka tungku untuk melihat-lihat, kerumunan itu terperangah. Batalkan Pil Dewa Roh. Di bawah konfrontasi kekerasan semacam ini, Ye Yuan sebenarnya masih menyempurnakan Pil Dewa Roh kosong. Petik 2. Pil obat tiga tetua adalah satu kelas tinggi, dua kelas menengah. Bukan berarti mereka tidak bisa memurnikan pil obat berkualitas tinggi, tapi mereka benar-benar ditekan oleh momentum Ye Yuan yang mengesankan, tidak mampu melepaskan kekuatan mereka sama sekali. Ye Yuan menang lagi. Bab 1937, Empyrean Flutterfeder. Ye Yuan ini kira-kira berumur seribu tahun. Bahkan jika dia mulai berkultivasi di dalam rahim ibunya, itu juga tidak mungkin untuk menekan tiga tetua alcemi Celestial Pavilion yang hebat, bukan? Petik 2. Benar-benar membutakan mata anjingku. Bertahun-tahun hidup saya benar-benar sia-sia. Petik 2. Tidak heran Lord Flutterfeder secara pribadi turun. Dirinya yang tua mungkin telah lama melihat kekuatan Ye Yuan. Petik 2. Dari ejekan paling awal hingga keheranan saat ini, pemahaman penonton tentang Ye Yuan mencapai ketinggian baru. Yang paling penting adalah Ye Yuan masih terlalu muda. Menjadi seorang alkemis adalah pekerjaan yang terakumulasi dari hari ke hari. Tidak peduli bagaimana seseorang berbakat, itu juga tidak mungkin untuk mencapai tujuan ini dalam satu langkah. Tapi Ye Yuan mengubah pemahaman mereka. Ketiga tetua agung memandang Ye Yuan, kaget tidak bisa berkata-kata. Mereka tidak menyangka bahwa kekuatan Ye Yuan sebenarnya sangat menakutkan. Kekuatan semacam ini, dia mungkin sudah berjalan jauh di Daorilem. Sejauh mana, mereka tidak dapat memperkirakannya sama sekali. Saat menghadapi Ye Yuan, itu membuat mereka bertiga merasa ingin mengguncang pohon besar. Perasaan seperti ini, mereka hanya memilikinya sebelumnya saat menghadapi Empyrean Flutterfeder. Tiga senior, terima kasih sudah memberi jalan. Ye Yuan menangkupkan tinjunya dan berkata, Kekuatan ketiga orang ini memang sangat kuat. Bahkan bisa dikatakan bahwa mereka adalah lawan terkuat yang ditemui Ye Yuan hingga saat ini. Dalam alkimia, Ye Yuan hampir tak terkalahkan. Dia selalu menyapu bersih lawan-lawannya. Tapi ketiga orang yang bergandengan tangan ini memang menimbulkan beberapa dampak padanya. Setidaknya, dia tidak bisa melakukan apa yang dia lakukan pada Yu Ying, langsung mengalahkan mereka. Di bawah tekanan kuatnya, ketiganya masih bertahan sampai akhir. Chen Chang melihat ke arah Ye Yuan dan menghela nafas sambil berkata, berikan cara apa. Ye Yuan, waktu membuat tak terelakkan bahwa dalam setiap profesi, generasi baru melampaui yang terakhir. Kekuatan Anda sudah di luar imajinasi. Bekerja keras. Ini adalah token surgawi alkimia, mulai hari ini dan seterusnya. Anda adalah sesepu alcemi celestial pavilion, sejajar dengan kami. Ini agak merugikan Anda, tetapi identitas ini dapat memberi Anda kenyamanan yang luar biasa. Petik 2 Seperti yang dia katakan, Chen Chang menyerahkan sebuah token yang terlihat seperti bertabur bintang, sangat dalam. Terima kasih, Saudara Chen. Ye Yuan menerima token itu dan menangkupkan tinjunya saat dia berkata. Dua orang lainnya terdiam, jelas tidak bisa menerima hasil ini. Berita tentang Ye Yuan yang mengalahkan tiga tetua pavilion surgawi alkimia yang hebat menyebar jauh dan luas di dunia alkimia emas berkilau. Semua orang tahu bahwa alcemi celestial pavilion menghasilkan penatua yang sangat mudah. Seluruh ibu kota kekaisaran emas berkilau secara praktis membicarakan masalah ini. Kira-kira seribu tahun tua alcemi celestial pavilion, ini benar-benar topik percakapan yang eksplosif, cukup bagi orang-orang ini untuk berkomentar selama beberapa tahun, bahkan beberapa dekade. Namun, yang membuat mereka berdiskusi lebih banyak adalah pertempuran Ye Yuan dengan Empyrean Flutterfeder. Berapa tahun Empyrean Flutterfeder terkenal sudah tidak bisa diselidiki. Tapi kekuatannya benar-benar tidak diragukan lagi. Dewa Alkimia Bintang 7, ini adalah puncak yang tidak dapat diatasi sejak awal. Apalagi Empyrean Flutterfeder bahkan merupakan eksistensi yang sangat tangguh di antara Dewa Alkimia Bintang 7. Bahkan jika Ye Yuan mengalahkan tiga pembangkit tenaga listrik tingkat langit Alkimia yang hebat, tindakan ini masih melebih-lebihkan kemampuannya sendiri di mata mereka. Namun sayangnya, pertempuran ini tidak dipublikasikan. Mereka yang bisa menyaksikan pertempuran hanya para tetua Alchemy Celestial Pavilion. Ibu kota kerajaan agung emas yang berkilau dibangun di dekat pegunungan. Di Gunung Kludrim, suara keras dan kabut melingkar sepanjang tahun, menjadi sangat elegan. Hanya saja tidak ada yang berani mendaki Gunung Kludrim sama sekali. Karena mereka tahu bahwa Kludrim Mountain adalah bidang dao dari Empyrean Flutterfeder. Sejak zaman kuno, hanya pembangkit tenaga listrik tingkat Empyrean yang bisa naik ke Gunung Kludrim. Dan tujuan mereka kebanyakan untuk meminta pil. Berkat Yeyuan, selusin tetua pavilion surgawi Alkimia meningkatkan Gunung Kludrim hari ini. Di dalam ola kuno dan megah, ruangan itu tampak sangat kosong. Aroma obat yang samar tertinggal di udara, membuat orang merasa segar dan rileks. Dua bocah dukun sedang mengipasi api kuali obat. Melihat Yeyuan masuk, mata mereka menunjukkan sedikit penghinaan. Bocah dukun kecil dengan pakaian ungu memandang Yeyuan dan berkata dengan ekspresi tidak senang, kaulah yang ingin menantang guru. Tidak jauh lebih tua dari kita juga, benar-benar melebih-lebihkan kemampuanmu sendiri. Petik 2 Bocah obat kecil berbaju hijau berkata dengan ekspresi tidak ramah, haf-haf. Menang melawan tetua Alchemy Celestial pavilion dan Anda terbawa suasana. Mereka tidak ada apa-apanya di depan guru. Petik 2 Para tetua Alchemy Celestial pavilion di sampingnya memiliki wajah yang canggung, tidak cukup mampu mempertahankan martabat mereka lagi. Tapi mau bagaimana lagi, mereka tidak bisa menjaga martabat mereka. Kedua bocah kedokteran kecil ini adalah murid garis keturunan langsung Empyrean Flutterfeder. Status mereka bahkan lebih tinggi dari mereka, mereka tidak berani kurang ajar. Tapi mereka juga tahu bahwa kekuatan kedua bocah dukun di depan mereka luar biasa. Jika seseorang memandang rendah mereka karena usia mereka, maka mereka pasti akan menderita kerugian besar. Tiba-tiba, mereka memikirkan orang aneh ini di samping mereka lagi, dan mereka benar-benar tidak bisa berkata-kata. Kedua bocah dukun itu kuat karena mereka memiliki guru Dewa Alkimia Bintang 7, tapi bagaimana dengan Ye Yuan? Ye Yuan berasal dari kabupaten kecil dan mengandalkan usahanya sendiri untuk berjalan selangkah demi selangkah hingga hari ini. Itu benar-benar mengerikan. Ziyu, King Yun, jangan kasar. Saat semua orang canggung, sesosok muncul. Ye Yuan melihat kedatangan itu dan sebenarnya tidak bisa melihat dengan jelas. Ye Yuan jelas tahu bahwa orang di depannya adalah Empyrean Flutterfeder, tetapi dia tidak dapat melihat dengan jelas, seolah-olah lapisan kabut menutupi wajahnya. Seluruh orang Empyrean Flutterfeder seperti inkarnasi Dao, begitu cepat dan singkat. Ini bukan pertama kalinya Ye Yuan melihat pembangkit tenaga listrik Empyrean. Dia bahkan telah membunuh sebelum pembangkit tenaga listrik Empyrean. Tapi itu ada di dalam Immortal Grove World, Immortal Grove Heavenly Dao menekan orang-orang itu dengan sangat kuat. Tapi di dunia surga, itu masih pertama kalinya Ye Yuan berhubungan dengan pembangkit tenaga listrik Empyrean. Itu benar-benar ilusi dan fana sampai ekstrim. Ketika Ziyu dan King Yun, kedua anak dukun itu melihat Flutterfeder, ekspresi angkuh di wajah mereka segera terkekang. Hanya saja di mata mereka, itu masih penuh penghinaan terhadap Ye Yuan. Kami memberi hormat kepada Lord Flutterfeder. Ketika kelompok tetua surgawi alkimia melihat kedatangan itu, mereka segera membungkuk memberi hormat. Ye Yuan menangkupkan tinjunya dan berkata, Terima kasih, Tuan Flutterfeder, karena menuruti keinginan saya. Flutterfeder mengukur Ye Yuan dan berkata, Kamu sudah menyelesaikan Daorilem. Ye Yuan dan kelompok tetua alcemi Celestial Pavilion sangat tercengang ketika mereka mendengar itu. Ye Yuan tidak menyangka bahwa Empyrean Flutterfeder benar-benar melihatnya dengan satu pandangan. Daorilem berbeda dari Marsial Daorilem, tidak dapat melihat sekilas. Selanjutnya, Daorilem sangat ilusi dan tidak penting, orang biasa tidak dapat memperkirakannya sama sekali. Tapi Flutterfeder benar-benar bisa melihatnya dengan sekilas. Para tetua alcemi Celestial Pavilion semuanya menjadi pucat karena ketakutan. Mereka tahu bahwa Ye Yuan jelas merupakan pembangkit tenaga listrik Daorilem, tetapi mereka tidak berpikir bahwa Ye Yuan sebenarnya adalah pembangkit tenaga listrik Daorilem yang sangat lengkap. Daorilem berbeda dari Marsial Daorilem. Daorilem tahap awal dan Daorilem grand penyelesaian, bahkan jika alkemis biasa bekerja keras sepanjang hidup mereka, mereka tidak dapat mencapainya juga. Bagi sebagian besar alkemis, penyelesaian besar Daorilem adalah seberang pantai. Tapi Ye Yuan benar-benar mencapai Daorilem di usia muda. Itu benar-benar tidak terpikirkan, dan tidak tergantung pada mereka untuk tidak terkejut. Mengukur Ye Yuan sekali lagi, sosok Ye Yuan menjadi sangat kuat di mata mereka. Mungkinkah senior Flutterfeder telah mencapai alam leluhur? Jika memang begitu, junior ini tidak sabar. Petik 2. Segera, Ye Yuan mendapatkan kembali sarafnya dan menjawab dengan sebuah pertanyaan. Flutterfeder tersenyum dan berkata, bagaimana bisa rilem leluhur begitu mudah dicapai. Namun, Empyrean ini seharusnya tidak jauh. Ada pun untuk melihat melalui rana Anda, ketika Anda mencapai batas Empyrean ini, secara alami akan terlihat jelas sekilas. Petik 2. Bab 1938, Konfrontasi Intens. Jadi begitulah adanya. Ye Yuan tampak tenang di permukaan tetapi sebenarnya sangat terkejut dalam hati. Makna dalam kata-kata Empyrean Rilem Flutterfeder adalah bahwa dia hanya selangkah lagi dari alam leluhur. Dibandingkan dengan Dao Rilem, Ancestor Rilem bahkan lebih samar dan tidak penting, dan bahkan lebih sulit untuk dipahami. Meskipun Ye Yuan sudah berada di Grand Komplete Dao Rilem, dia masih tidak memiliki petunjuk sedikitpun tentang Ancestor Rilem. Mencapai Dao Rilem yang sangat lengkap di usia muda, prospek masa depan Anda tidak terbatas. Empyrean Flutterfeder berkata dengan emosi yang berubah-ubah. Flutterfeder senior terlalu baik, kata Ye Yuan. Huhu, cukup bicara, karena kamu ingin menantangku, ayo kita mulai. Pil obat terserah Anda untuk memilih, kata Flutterfeder dingin. Ye Yuan mengangguk, dia juga agak tidak bisa menahan diri lagi. Lawan seperti Empyrean Flutterfeder tidak dapat ditemui secara acak. Dibandingkan dengan pembangkit tenaga Empyrean, Alchemist Dao Rilem penyelesaian besar lebih sulit untuk ditemui. Mengapa kita tidak menyempurnakan pil esensi Towsan Tribulation Chaos? Aku ingin tahu apa yang dipikirkan senior Flutterfeder. Kata Ye Yuan. MN. Towsan Tribulation Chaos Essence Pil adalah pil obat tertinggi untuk lima pembudidaya tubuh transformasi. Memurnikannya cukup sulit, Anda yakin ingin memperbaikinya. Kata Empyrean Flutterfeder. Ye Yuan menganggup dan berkata, ini dia. Klasifikasi pil obat hanyalah divisi umum. Demikian pula dengan pil obat tingkat 9, secara alami tidak mungkin untuk kesulitan pemurnian menjadi persis sama. Sama seperti pil cleansing rain dream reverting yang disempurnakan Ye Yuan sebelumnya, tingkat kesulitannya hampir tak terbayangkan. Kesulitan pemurnian Towsan Tribulation Chaos Essence Pil ini dianggap sangat tinggi di antara pil divine peringkat 5 level 9. Bagi Ye Yuan, menyempurnakan Sun Moon Azure Sky Pil, Exquisite Jade Heart Recovery Pil, jenis pil obat yang umum terlihat ini secara alami akan menjadi yang paling cocok. Meskipun kekuatan Ye Yuan sangat kuat, dalam hal pengalaman pemurnian pil, dalam hal pemahaman terhadap sifat obat dari obat-obatan roh, bagaimana dia bisa dibandingkan dengan Empyrean Flutterfader yang telah hidup selama beberapa juta tahun. Pilihan ini tidak bijaksana bagi Ye Yuan. Empyrean Flutterfader menganggupkan kepalanya, mengibaskan lengan bajunya dengan megah, kuali obat muncul di depannya. Karena itu menyempurnakan pil dewa peringkat 5, Empyrean ini secara alami tidak akan memanfaatkanmu juga. Ini adalah kuali obat yang digunakan Empyrean ini ketika aku berada di alam dewa surgawi, disebut kuali Xuanlong, yang sudah tidak digunakan selama beberapa juta tahun. Jika Anda memenangkan Empyrean ini, Empyrean ini akan memberikannya kepada Anda, kata Empyrean Flutterfader. Ye Yuan mengukur Xuanlong Cauldron di depannya. Gelombang-gelombang yang dalam dan tidak dapat dipahami dipancarkan darinya, itu adalah harta langka di antara harta mistik dewa surgawi. Bagi dewa alkimia bintang 5, itu benar-benar harta yang mereka dambakan bahkan dalam tidur mereka. Kecuali, ketika Ziyu dan King Yun dua orang melihat pemandangan ini, mereka tidak bisa menahan wajah tercengang. Guru, murid ini telah memohon kepada Anda selama seribu tahun dan Anda tidak bersedia memberikan Xuanlong Cauldron kepada saya. Sekarang, kamu benar-benar akan memberikannya kepada orang luar, kata Ziyu dengan tatapan sedih. Kedua bocah kedokteran kecil ini dengan jelas telah menerima bantuan sayang Empyrean Flutterfader untuk benar-benar berani berbicara dengannya seperti ini. Tapi orang juga bisa tahu dari ekspresinya bahwa kuali Xuanlong ini adalah kuali obat yang sangat bagus. Empyrean Flutterfader tersenyum dan berkata, tidak memberi Anda secara alami karena Anda tidak layak mendapatkan kuali obat ini. Meski sudah tidak berguna bagi saya, Empyrean ini telah memeliharanya selama beberapa juta tahun. Spiritualitasnya telah lama melampaui harta mistik Dewa Surgawi biasa. Siapapun yang mewarisinya dan menggunakannya untuk menghaluskan pil, itu secara alami juga mewakili wajah Empyrean ini. Kalian berdua masih jauh dari langkah ini. Petik 2. King Yun mengatupkan mulutnya dan berkata, saya tidak percaya bahwa anak nakal ini Empyrean Flutterfeder melambaikan tangannya dan berkata, jangan bersikap tidak sopan, cepat siapkan obat roh. Petik 2. Kedua murid tidak berani berlama-lama, dengan cepat akan menyiapkan dua set obat roh Piltozan Tribulation Chaos Essence. Obat-obatan roh ini bernilai seribu emas di luar, tetapi di Kludrim Mountain, secara alami itu tidak dihitung untuk apapun. Telapak tangan Empyrean Flutterfeder melewati masa lalu, sepertinya memiliki kekuatan magis, obat-obatan roh itu benar-benar berubah berkumpul menuju Suanlong Kaldron. Murid Yeyuan mengerut, Empyrean Flutterfeder sebenarnya secara langsung melewati segmen pemurnian embryo obat. Teknik ini tidak bisa dibayangkan. Murid para tetua Alchemy Celestial Pavilion semuanya menyusut, jelas tercengang oleh pemandangan ini. Mereka juga dianggap sebagai alkemis yang sangat berpengalaman, status mereka sangat dihormati. Tapi cara kerja adegan ini di depan mata mereka, mereka belum pernah mendengarnya sebelumnya. Empyrean Flutterfeder adalah keberadaan yang sangat misterius, secara alami tidak mungkin untuk memurnikan pil di depan wajah orang-orang ini. Bisa datang ke sini dan menonton hari ini masih berkat Yeyuan. Itu juga memungkinkan mereka memperluas wawasan mereka. Saat Ziyu dan King Yun melihat adegan ini, wajah mereka menunjukkan senyum puas. Lihat itu, ini hanyalah puncak dari kekuatan guru. Bocah bau ini benar-benar melebih-lebihkan kemampuannya sendiri, kata Ziyu. Bahkan jika dia berada di alam dao penyelesaian besar, dibandingkan dengan guru, dia juga dunia yang terpisah. Penyempurnaan pil tidak bersaing hanya di dunia, kata King Yun. Tampaknya mendeteksi tatapan aneh di mata Yeyuan, Empyrean Flutterfeder berkata sambil tersenyum, Empyrean ini telah tenggelam dalam alcemi dao selama jutaan tahun dan telah lama memahami hasil obat dari semua jenis obat roh seperti lengan mengarahkan jari. Jika saya tidak bisa melakukan ini, maka reputasi saya juga terlalu tidak pantas. Petik 2. Yeyuan tersenyum dan berkata, Flutterfeder Senior sangat mengesankan. Junior ini benar-benar memperluas wawasan saya. Petik 2. Selesai berbicara, tangan Yeyuan seperti naga yang mengembara. Sekelompok api putih pucat muncul dari telapak tangannya, berubah menjadi sembilan naga api. Di bawah kendali Yeyuan, sembilan naga api itu mirip dengan makhluk hidup, tiba-tiba menyelam ke dalam kuali obat di depannya. Bang! Kuali obat tiba-tiba mengeluarkan raungan naga yang nyaring, bergema di seluruh aula. Kuali obat Yeyuan diperoleh di Purple Extreme Hall, itu disebut Wandering Dragon Cauldron. Meskipun itu adalah harta mistik dewa surgawi juga, itu jauh lebih buruk daripada harta karun seperti kuali suanlong. Harta karun mistik dewa surgawi yang dipelihara oleh pembangkit tenaga listrik Empyrean selama beberapa juta tahun bukanlah hal yang bisa dibandingkan dengan benda biasa. Namun, Wandering Dragon Cauldron tiba-tiba memancarkan cahaya cemerlang di bawah manipulasi Yeyuan. Tepat pada saat ini, Yeyuan mengulurkan tangannya dan memberi isyarat. Obat roh terbang langsung ke Wandering Dragon Cauldron. Of! Dua orang Ziyu dan King Yun langsung tertawa. Apakah dia tahu cara mengolah pil atau tidak? Bisakah melempar obat roh bersama-sama seperti pil obat murni ini? Bocah ini tidak di sini untuk bercanda, kan? Ziyu tertawa terbahak-bahak saat dia berkata. Hehehe, dia mencoba menggambar harimau tapi berakhir dengan kemiripan anjing. Dia ingin mengikuti teladan guru, tetapi dia juga tidak mengukur kemampuannya sendiri, dapatkah dia mempelajarinya? King Yun juga tertawa dan berkata. Ketika tetua Alchemy Celestial Pavilion melihat adegan ini, masing-masing dan setiap orang juga menggelengkan kepala. Sepertinya Yeyuan sombong di hati dan angkuh dan langsung temponya diambil oleh Empyrean Flutterfeder. Seni pengontrol api itu secara alami sangat hebat, tapi dia bahkan tidak bisa memperbaiki embryo obat yang memurnikan pil obat yang luar biasa. Hanya saja tidak ada dari mereka yang menyadari bahwa sedikit cahaya aneh melintas di mata Empyrean Flutterfeder. Cemerlang, benar-benar luar biasa, teman kecil, hanya berdasarkan gerakan ini, kamu cukup untuk menjadi lawan Empyrean ini. Flutterfeder memiliki seruan yang langka. Kata-katanya membuat wajah semua orang sedikit berubah. Senyuman dua orang Ziyu dan King Yun segera berubah kaku di wajah mereka. Jelas Yeyuan berperilaku ceroboh, jadi mengapa Tuhan mereka memberikan evaluasi yang begitu tinggi? Apakah langkah ini brilian? Mengapa mereka tidak tahu? Tuhan, bagaimana gerakannya brilian? Melemparkan obat roh secara acak seperti ini dapat memperbaiki embryo obat. Ziyu sangat bingung. Flutterfeder tersenyum tipis dan berkata, kalian tidak bisa, tapi dia bisa. Gerakan ini sangat brilian, tapi kalian tidak bisa mempelajarinya. Petik 2 Bab 1939, Naga Kembar mengejutkan surga. Kata-kata Empyrean Flutterfeder membuat hati Ziyu dan yang lainnya bergetar. Teknik Yeyuan jelas seperti kekacauan besar, jadi mengapa itu menjadi sangat brilian. Langkahnya ini sepertinya berantakan, tapi sebenarnya, ada rencana yang matang. Dia membuat kuali obat beroperasi sendiri dengan seni pengendalian api yang sangat brilian. Selama obat-obatan roh ini memasuki kuali obat, mereka secara otomatis akan diekstraksi sampai api surgawi dan kuali obat dikendalikan, ditempa, dan dibentuk menjadi embryo obat. Tentu saja, ingin melakukan langkah ini, ada persyaratan yang sangat tinggi untuk mengetahui sifat obat dari obat-obatan roh, teknik pengendalian api, dan kuali obat. Persyaratan ini hampir ketat, orang biasa tidak dapat melakukannya sama sekali. Petik 2 Empyrean Flutterfeder berbicara dengan percaya diri dan tenang, tetapi semua orang terkejut ketika mendengarnya. A secara otomatis beroperasi untuk mengekstrak embryo obat. Bagaimana ini mungkin? Chen Yu berkata dengan kaget dan ngeri. Dia adalah pembangkit tenaga listrik Dao Rilem sendiri dan secara alami tahu betapa sulitnya ini. Empyrean Rilem Flutterfeder berkata dengan dingin, tidak ada yang mustahil. Anda tidak bisa karena keahlian Anda tidak maksimal. Seni pengendalian api Ye Yuan telah mencapai keagungan, dan bahkan Empyrean ini tidak berani mengatakan bahwa saya bisa menang melawannya. Petik 2 Mendesis Suara udara dingin yang diisap bergema di aula. Betapa menakutkannya art pengontrol api dari Empyrean Flutterfeder, mereka benar-benar tidak dapat membayangkannya. Tapi dia mengatakan bahwa seni pengendalian api Ye Yuan tidak kalah dengan dia. Betapa menakutkannya ini. Orang harus tahu, Empyrean Flutterfeder adalah monster tua yang sudah hidup selama beberapa juta tahun. Memiliki teknik pengendalian api yang mendalam bukanlah hal yang aneh. Tapi Ye Yuan, usianya kira-kira seribu tahun. Dua orang Ziyu dan King Yun tidak lagi berani berbicara, wajah mereka sangat jelek di sampingnya. Keduanya bahkan jauh lebih tua dari Ye Yuan. Tetapi dalam hal teknik pengendalian api, mereka bahkan tidak cocok untuk membawa sepatu Ye Yuan. Meskipun guru sangat menyayangi mereka, dia belum pernah memberi mereka evaluasi setinggi ini sebelumnya. Huhu, saya telah menunjukkan kemampuan saya di depan Flutterfeder senior, kata Ye Yuan. Flutterfeder berkata dengan dingin, Anda dan saya sangat mengetahuinya, jadi mengapa ada kebutuhan untuk mengatakan hal seperti itu. Selanjutnya, Empyrean ini tidak akan menahan lagi. Teknik alkimia Empyrean ini adalah seni wahyu surgawi jiwa yang saya ciptakan sendiri. Kamu harus berhati-hati. Ye Yuan menangkupkan tinjunya dan berkata, Chaos Heavenly Star Art, tolong beri petunjuk. Pandangan aneh melintas di ma Empyrean Flutterfeder, berpikir dalam hati, Chaos Heavenly Star Art, apakah itu disengaja atau tidak. Kata, Chaos bukanlah kata yang berani digunakan siapapun. Tapi segera, Empyrean Flutterfeder mengekang pikirannya, seluruh dirinya menjadi tenang. Aura Dao yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata mulai memenuhi udara di aula. Seutas api yang sehalus sutra perlahan mengalir ke Swanlong Cauldron seperti sungai. Ada keanggunan dan ketenangan dari malam yang sunyi. Murid Yeyuan terbatas, sepenuhnya sadar bahwa dia bertemu dengan seorang ahli. Memurnikan pil dewa peringkat lima, dia belum pernah menghadapi tekanan besar sebelumnya. Yeyuan tidak berani lalai, seni bintang surgawi Chaos berputar. Aura yang sangat dalam yang tak tertandingi menyebar dari tubuh Yeyuan. Dua aura bertabrakan dengan ganas. Pikiran Yeyuan kaget dan hampir lemas. Sungguh kekuatan tumbukan yang kuat. Yeyuan merasa itu seperti beban gunung tai yang membebani dirinya, menjadi kuat dan tak terhentikan. Pertarungan alkimia sebelumnya, tidak peduli seberapa kuat lawannya, betapa dahsyatnya dampaknya, itu tidak dapat mengguncangnya sedikitpun. Tapi kali ini, Yeyuan benar-benar merasa tidak bisa menghadapi lawannya. Aura semacam ini bukanlah tekanan Empyrean, tetapi aura yang terbentuk dari penyulingan pil obat. Karena batasan pil surgawi peringkat lima, tidak peduli seberapa besar kekuatan Anda, Anda hanya bisa mendorong pil dewa peringkat lima ke batas dan tidak akan melebihi ruang lingkup peringkat lima. Hanya saja kekuatan sang alkemis, aura yang dilepaskan sama sekali berbeda. Yang kuat bisa sajaki mereka melonjak ke awan, memicu kekuatan langit dan bumi. Yang lemah hanya bisa bertahan, seterusnya dan seterusnya. Saat ini, setelah aura pil obat Empyrean Flutterfeder dan Yeyuan, dua orang bentrok dengan penuh semangat, mereka berubah menjadi dua naga besar, berputar ke atas, bergegas langsung menuju awan. Momentum yang mengesankan itu bisa dikatakan mengejutkan langit dan mengguncang bumi. Pada saat ini, dua orang Ziyu dan King Yun tidak lagi berani berbicara untuk mengejek Yeyuan. Meskipun aura pil obat Yeyuan lebih rendah dari Empyrean Flutterfeder, kekuatan momentumnya yang mengesankan membuat lidah orang-orang terikat. Keributan ini sama sekali bukan apa yang bisa dihasilkan oleh kekuatan mereka. Mereka akhirnya mengerti mengapa guru ingin bertempur dalam alkimia dengan alam Dewa Surgawi kecil yang lemah dengan tubuh alam Empyrean. Yeyuan memang memiliki kualifikasi ini. Di sisi lain, tetua alcemi Celestial Pavilion semuanya mengungkapkan ekspresi terkejut. Terutama tiga orang Chen Yu yang telah bertukar pukulan dengan Yeyuan sebelumnya. Mereka bahkan lebih terkejut lagi di dalam hati mereka. Ternyata ini adalah kekuatan penuh Yeyuan. Saat dia bertarung dalam alkimia dengan kita, dia tidak menggunakan kekuatan penuhnya sama sekali. Chen Yu berkata dengan kulit pucat. Chen Chang juga menganggup perlahan dan berkata, penyelesaian yang hebat Daorilem. Ini adalah kekuatan penyelesaian besar Daorilem. Orang seperti kita tidak bisa membayangkannya sama sekali. Petik dua. Xiao Zhan menghela nafas secara emosional dan berkata, tidak heran dia berani mengucapkan ocehan liar, ingin menantang Lord Flutterfeder. Kami manusia fana tidak bisa membangkitkan minatnya sama sekali. Bakat anak laki-laki ini benar-benar menakutkan, karena sudah mencapai Daorilem yang sangat lengkap di usia muda. Setelah ratusan juta tahun yang lalu, dunia surga mungkin menghasilkan leluhur obat lain. Petik dua. Ketika semua orang mendengar itu, mereka terkejut. Dalam puluhan ribu tahun yang tak terhitung jumlahnya ini, hanya satu leluhur obat yang muncul. Meskipun ras iblis menghasilkan imam besar leluhur suci, imam besar leluhur suci masih sedikit lebih buruk dibandingkan dengan leluhur obat. Tapi usia Ye Yuan menentukan potensi masa depannya. Siapa yang bisa mengatakan bahwa dia tidak bisa mencapai batas medisin Ancestor di masa depan? Saat mereka berbicara, aura Empyrean Flutterfeder dan Ye Yuan tumbuh semakin kuat. Penyempurnaan pil juga mencapai derajat panas putih. Mengaum. Naga ungu ilusi bergegas ke langit, langsung menembus batasan aula besar menuju Cakrawala. Sisi Ye Yuan juga tidak pasrah untuk bermain biola kedua. Mengaum. Naga ganas naik ke langit, mengejar naga ungu dengan sangat cepat. Dua naga besar ilusi melakukan pertempuran hebat di Cakrawala, keributan itu semakin kuat dan kuat. Ibu kota kerajaan besar emas berkilau saat ini, warna langit benar-benar redup. Langit cerah yang awalnya membentang ribuan mil sebenarnya memiliki awan hujan halus yang turun saat ini. Semua seniman bela diri di kota itu digambar oleh dua naga besar di langit. Fenomena ini datang dari Clued Rim Mountain, mendengar bahwa Elder Alchemy Celestial Pavilion yang baru diangkat sedang menantang Empyrean Flutterfeder. Mungkinkah mereka bertarung dalam Alkimia? Petik 2. Mendengar bahwa api suci dari Empyrean Flutterfeder adalah api naga sejati sayap ungu. Naga besar berwarna ungu itu sepertinya diubah oleh Empyrean Flutterfeder, bukan? Lalu naga besar lainnya adalah Ye Yuan. Petik 2. Benar-benar terlalu gila. Penatua Ye Yuan hanyalah dewa Alkimia bintang 5, dia benar-benar bisa bertarung dengan Empyrean Flutterfeder, dewa Alkimia bintang 7, sampai mereka seimbang. Keributan yang disebabkan oleh Ye Yuan dan Empyrean Flutterfeder yang bertarung dalam Alkimia terlalu besar, sulit bagi seluruh kota seniman bela diri untuk tidak khawatir bahkan jika mereka tidak mau. Hanya saja pada saat ini, yang membuat mereka terkejut bukanlah seberapa kuat kekuatan Empyrean Flutterfeder, tapi dewa Alkimia bintang 5 benar-benar bisa bertarung dengan dewa Alkimia bintang 7, sampai mereka terkunci dalam pertarungan. Dewa Alkimia bintang 5 sebenarnya bisa menyebabkan fenomena seperti itu. Kekuatan Ye Yuan sudah jauh melampaui imajinasi orang. Bang! Tepat pada saat ini, dua naga besar di langit bertabrakan dengan sengit. Energi spiritual surga yang digerakkan oleh dua naga besar itu langsung memicu gelombang besar. Dalam sekejap, kilat menyambar dan guntur bergemuruh seolah-olah akhir dunia telah tiba. Retak! 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 Kilatan petir yang dibungkus dengan tekanan yang mengerikan bergegas ke Kludrim Mountain, mendarat di dalam ola. Bab 1940, Etiket Senior. Bas! Bas! Aura Alkimia dao diikuti petir menghantam tepat ke ola. Wajah Empyrean Flutterfeder dan Ye Yuan berubah pada saat yang sama, segel di tangan mereka berubah dengan cepat dan tanpa batas seperti awan. Petir yang mengerikan itu sebenarnya dipandu ke dalam kuali obat oleh Empyrean Flutterfeder dan Ye Yuan. Segera, petir yang tak terhitung jumlahnya melintas tanpa henti di Swan Long Cauldron dan Wandering Dragon Cauldron tampak mengjulang. Mereka, mereka benar-benar merampas kesusahan pil. Chen Chang berseru kaget. Sebagai alkemis, mereka mengerti betapa mengerikan tingkat kesusahan pil ini. Pada kenyataannya, ketika setiap alkemis menghadapi kesusahan pil, mereka akan merespons dengan hati-hati, takut membuat kesalahan sekecil apapun. Tapi kedua orang ini benar-benar menggunakan kesusahan pil untuk meredam pil obat. Jika itu adalah obat penekan pil, baiklah, keduanya sebenarnya takut bahwa kesusahan pil tidak mencukupi dan mati-matian bersaing untuk kesusahan pil. Keduanya benar-benar gila. Kelompok tetua alcemi Celestial Pavilion melihat pemandangan ini dengan sangat terkejut dan sudah tidak tahu apa yang harus mereka katakan. Itu hanya untuk melihat sambaran petir memasuki kuali obat. Gelombang energi di dalam kuali obat menjadi lebih kuat dan lebih kuat, benar-benar menunjukkan pemandangan kehilangan kendali. Retak, retak, retak. Kuali naga pengembara Ye Yuan benar-benar mulai retak. Ekspresi Chen Chang berubah dan dia berkata, sudah berakhir. Energi kesusahan pil ini terlalu menakutkan, kuali obat Ye Yuan sudah hampir tidak tahan lagi. Satu slip dan tungku akan meledak. Petik dua. Ketika Ziyu dan King Yun melihat pemandangan ini, mereka tidak bisa menahan ekspresi ekstasi yang liar. Ha ha, bocah ini pasti kalah. Bahkan tidak dapat mengontrol kuali obat, memperbaiki pil obat apa. King Yun tertawa keras saat dia berkata. Tapi para tetua alcemi celestial pavilion itu diam. Mereka tahu bahwa bahkan jika tungku Ye Yuan meledak, itu juga bukan karena kurangnya keterampilan. Meskipun Empyrean Flutterfeder hanya menggunakan harta mistik dewa surgawi, harta mistik dewa surgawi ini dipelihara olehnya selama beberapa juta tahun. Daya dukungnya sama sekali bukan apa yang bisa dibandingkan dengan kuali naga pengembaraan Ye Yuan. Aura yang dipicu oleh pil pemurnian dua orang ini praktis mencapai batas pil dewa peringkat lima. Jadi kesusahan pil yang dijatuhkan juga tidak dapat ditahan oleh kuali obat biasa. Meskipun Wandering Dragon Cauldron layak, itu jelas sedikit lebih buruk dalam menangani energi yang mengerikan itu. Namun, Ye Yuan tidak berniat menyerah. Dia masih mengendalikan kuali obat dengan perhatian penuh, memperbaiki pil obat. Kedua naga besar itu masih berjuang, kesusahan pil terus dituangkan ke dalam kuali obat. Retakan Wandering Dragon Cauldron menjadi semakin serius, retakan di atasnya juga menjadi semakin banyak. King Yun sudah lama menunggu tungku meledak. Tapi waktu yang sangat lama telah berlalu dan Wandering Dragon Cauldron masih belum menunjukkan tanda-tanda akan meledak. Ini, apa yang sedang terjadi di sini. Kuali obatnya jelas telah mencapai batas yang bisa ditanggungnya sejak lama, tapi mengapa tidak meledak. King Yun berkata dengan muram. Tubuh kuali Wandering Dragon Cauldron sudah terfragmentasi menjadi potongan-potongan kecil. Secara praktis dapat dikatakan bahwa itu telah hancur. Berbicara secara logis, tungku seharusnya sudah lama meledak, namun, itu tetap menolak untuk meledak. Chen Chang berkata, kuali obatnya memang telah mencapai batasnya sejak lama, tapi Ye Yuan mengandalkan kekuatan grit dao dan dengan paksa mempertahankan kuali obatnya. Penguasaannya atas kuali obat telah mencapai tingkat yang tak terbayangkan. Petik 2 Ziyu dan King Yun saling pandang, terkejut karena tidak bisa berkata-kata. Ini masih pertama kalinya mereka melihat bahwa kendali seseorang atas kuali obat bisa mencapai tingkat yang mengerikan. Benarkah ini yang bisa dicapai orang? Bang! 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 Jauh di langit, ungu dan putih, dua naga besar, membuka konfrontasi sengit, momentum yang mengesankan semakin kuat dan kuat. Bang! Tiba-tiba, setelah dua naga besar itu bertabrakan dengan sengit, mereka hancur berkeping-keping. Kedua naga masif ilusi itu berubah menjadi gerakan cahaya. Dan tepat pada saat ini, pikiran Empyrean Flutterfeder dan Ye Yuan menjadi lebih gesit saat keberuntungan melanda, tiba-tiba membuka kedua mata. Kedua aura yang awalnya berlawanan secara diametris mulai bercampur dalam harmoni yang sempurna. Aura Ye Yuan secara bertahap menyatu menjadi aura Empyrean Flutterfeder, sementara aura Empyrean Flutterfeder juga perlahan menyatu ke dalam aura Ye Yuan. Sepertinya kedua pil obat itu akan bergabung bersama. Ketika sekelompok tetua melihat adegan ini, mereka tidak bisa menahan untuk bertukar pandang karena mereka belum pernah melihat pemandangan seperti itu. Bukankah mereka bertarung dalam alkimia? Mengapa ketika mereka bertarung sampai akhir, sepanduk diturunkan dan genderang dibungkam, berjabat tangan dan mengubur kapak? Chen Yu berkata dengan tatapan bingung. Situasi seperti apa ini? Chen Chang juga ragu-ragu saat dia bertanya. Kedua aura itu seperti dua sungai yang bertemu, akhirnya menyatu ke laut. Segera, kedua aura itu bergabung menjadi satu. Gelombang udara menyebar dengan dua orang sebagai pusat, segera mengirim sekelompok tetua terbang keluar. Kuali obat kedua orang itu secara praktis memancarkan cahaya menyilaukan pada saat yang bersamaan. Mengembun. Mengembun. Tepat pada saat ini, Empyrean Flutterfeder dan Ye Yuan berteriak tajam pada saat bersamaan. Aura kekerasan itu, energi yang tak terhitung jumlahnya, teringat dalam sekejap, memasuki dua kuali obat. Kondensasi pil berhasil. Haha, rasanya luar biasa. Tawa hangat Empyrean Flutterfeder bergema di aula besar. Memang, entah sudah berapa tahun sejak Empyrean Flutterfeder melakukan pertarungan yang begitu memuaskan. Sebagai bakat luar biasa di antara Dewa Alkimia bintang tujuh, tidak banyak orang yang bisa menjadi tandingan Empyrean Flutterfeder sama sekali. Ye Yuan sedang mencari lawan yang bisa menyamai kekuatannya, jadi bukankah dia juga sama? Pertempuran ini sepuasnya. Retak, retak, retak. Dengan kondensasi pil yang berhasil, Wandering Dragon Cauldron akhirnya tidak dapat menahannya, hancur berkeping-keping, berubah menjadi tumpukan bubuk halus. Bisa dilihat dari ini betapa mengerikannya kesusahan pil yang disebabkan oleh dua orang sebelumnya, untuk benar-benar mengubah harta mistik Dewa Surgawi menjadi debu. Ye Yuan bergerak seperti kilat, menyimpan pil obat ke dalam botol kecil yang sudah lama disiapkan. Selesai dengan semua ini, Ye Yuan menangkupkan tinjunya dan berkata kepada Empyrean Flutterfeder, Selamat, Senior Flutterfeder. Empyrean Flutterfeder jelas dalam mood yang bagus saat ini saat dia berkata sambil tersenyum, Terima kasih atas ucapan selamatmu. Tanpamu, orang tua ini juga tidak mungkin mengambil langkah ini. Petik 2. Ye Yuan tersenyum dan berkata, Dunia Flutterfeder Senior sudah ada di sana. Anda hanya kekurangan kesempatan. Kini, kesuksesan datang ketika kondisi sudah matang. Ucapan selamat. Petik 2. Empyrean Flutterfeder mengulurkan tangannya dan memberi isyarat, menyingkirkan pil obat. Kemudian, dia mendorong dengan ringan, mendorong Suanlong Caldron di depan Ye Yuan. Kuali Suanlong ini telah mengikuti orang tua ini selama beberapa juta tahun. Bertemu dengan Anda hari ini, Anda pasti tidak akan merusak reputasinya. Aku akan memberikannya padamu, kata Empyrean Flutterfeder sambil tersenyum. Ye Yuan juga tidak sopan, langsung menjaga Suanlong Caldron dan berkata dengan tangan terkatup, Terima kasih, Senior Flutterfeder. Dengan pertarungan-pertarungan alkimia, Ye Yuan secara alami tahu tentang kehebatan Suanlong Caldron. Di bawah kesengsaraan pil yang mengerikan itu, Suanlong Caldron sebenarnya tidak terluka, ini bisa dilihat sekilas. Jauh sekali, ketika semua orang mendengar percakapan dua orang itu, masing-masing dari mereka terkejut sampai mereka tidak bisa menutup mulut. Apa yang Ye Yuan beri selamat, mereka secara alami sangat sadar. Terutama dua orang Ziyu dan King Yun, wajah mereka menunjukkan ekspresi kegembiraan liar, praktis akan melompat dalam kebahagiaan. Guru, Anda, Anda memahaminya, Ziyu berkata dengan agak tidak jelas. Empyrean Flutterfader mengelus janggutnya dan berkata sambil tersenyum, Ya, mulai hari ini, guru akan memulai pengasingan tertutup. Jadi kalian semua jangan ganggu aku. Sampai hari ini, Ye Yuan akan menjadi kepala tetua Alchemy Celestial Pavilion. Kalian semua harus menunjukkan etiket kepada senior, mengerti. Petik dua. Semua orang dilanda ketakutan, semua menundukan kepala sebagai penghormatan saat mereka berkata, kami mematuhi dekrit Dharma Lord Flutterfader. Selesai berbicara, sosok Empyrean Flutterfader bergerak, segera menghilang dari aula besar. Sekelompok tetua Alchemy Celestial Pavilion bertukar pandang, mirip tersesat di awan dan kabut. Pertempuran ini, siapa yang menang? Terima kasih telah menonton!